Gunung Rempah Setelah Kin Lai mengambil batu roh spasial dan menghilang, ekspresi Song Zi sedikit tertegun dan dia membeku sejenak. Menurut pemahamannya, Kin Lai telah menggunakan artefak roh spasial untuk berteleportasi ke Gunung Ramuan. Dia mengira bahwa bagian dalam Gunung Ramuan adalah tujuan teleportasi dan semua anggota klan iblis bertanduk bersembunyi di dalam Gunung Ramuan. Namun, hilangnya Kin Lai secara tiba-tiba jelas tidak normal. Ini berarti bahwa tujuan artefak roh spasial bukanlah Gunung Herbal. Aneh, sungguh aneh, Song Zi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak melihat wajah cantik Song Ting Yu yang tertutup IS. Dia tidak menyadari bahu Song Ting Yu sedikit gemetar dan matanya bersinar dengan kekejaman dan dingin. Kau benar-benar mengikutiku, Song Ting Yu menggertakan giginya, wajahnya pucat pasi. Dia belum pernah merasakan kemarahan seperti itu sebelumnya. Paman kedua, mengapa kamu ada di sini? Pada saat yang sama, teriakan keras Xie Jingsuan terdengar dari jauh. Mengenakan pakaian putih, Xie Jingsuan juga menatap marah ke arah Xie Zizang dengan ekspresi dingin. Xie Zizang tertawa canggung dan menjelaskan dengan canggung di kaki Gunung Herb, ku dengar kau dan Ting Yu meninggalkan aliansi Suantian tanpa izin dan datang jauh-jauh ke kota keluarga Ling. Ayahmu mengkhawatirkanmu dan memintaku untuk mengikutimu dan menjagamu. Dia sebenarnya datang bersama Song Zi. Hilangnya Qin Lai secara tiba-tiba dan ras-ras jahat menyebabkan aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan Joyful menjadi gelisah. Ketiga kelas berat ini telah berusaha keras untuk menemukan Qin Lai. Mereka diam-diam mengamati semua orang yang dekat dengan Qin Lai di seluruh benua Scarlet Tide. Ketika mereka mengetahui keberadaan Song Ting Yu dan Xie Jing Suan mencurigakan, Song Zi dan Xie Zizang segera mengikuti mereka, menahan aura mereka sepanjang jalan dan dengan hati-hati tiba di kota keluarga Ling. Xie Jing Suan, yang menjagaku, sama marahnya seperti Song Ting Yu. Ku rasa kalian semua mengikuti kami sampai ke sini, bukan? Dia juga melihat Song Zi, yang berada di samping Song Ting Yu. Tidak ada cara lain, masalah ini terlalu penting. Kita tidak punya pilihan selain melakukan ini. Xie Zizang tampak tak berdaya. Kalian para gadis selalu bertindak berdasarkan dorongan hati. Kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Song Zi, yang berada di lereng gunung, mengabaikan tatapan marah Song Ting Yu. Dia tersenyum acu-ta-acu dan berkata, Lihat, jika kita tidak mengikuti, bukankah Qin Lai dan Ras Jahat akan melarikan diri dengan tenang? Maka rencana yang telah direncanakan aliansi Suantian kita selama ini akan sia-sia. Song Ting Yu tidak menyangka mereka bahkan tidak percaya pada kita. Hatinya menjadi dingin. Ketika menyangkut Qin Lai, kalian berdua terlalu setia kepada teman-teman kalian dan tidak peduli dengan kepentingan keluarga. Song Zi berkomentar terus terang. Tidak akan lama lagi sebelum para ahli puncak benua Scarlett Tide berkumpul di sini. Xie Zizang menatap gunung herbal dengan ekspresi serius. Tidak peduli berapa banyak Ras Jahat yang bersembunyi di dalam gunung herbal, mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Benar sekali. Hanya dalam waktu setengah jam, kereta emas, kereta perang kristal, tenda merah tua, elang bersayap emas, kelelawar pemburu hijau, dan banyak binatang terbang lainnya telah berkumpul dari segala arah. Ketemunya. Mereka sebenarnya ada di dalam Herb Mountain. Kali ini, kita dapat menangkap mereka semua sekaligus. Para praktisi bela diri dari kuil ekstrim kedelapan aliansi Suantian dan sekte persatuan gembira tiba dengan semangat tinggi dan mengepung gunung ramuan. Song Yu, Xie Yaoyang, Ni Yun, Li Yi, dan Zhao Changsheng langsung menuju gua yang telah dibuka Kinlai. Ayah. Ayah. Wajah Song Tingyu dan Xie Jing Suan muram. Ketika Song Yu dan Xie Yaoyang datang, mereka mengertakkan gigi dan mendengus. Hem, kalian berdua sudah bekerja keras. Pergilah beristirahat. Song Yu melambaikan tangannya dan mengedipkan mata pada Song Zi dan Xie Zizang, memberi isyarat agar mereka membujuk Song Tingyu dan Xie Jing Suan untuk pergi. Kata-katanya jelas dimaksudkan untuk melindungi Song Tingyu dan Xie Jing Suan, dengan halus menunjuk ke kuil delapan ekstrim milik sekte persatuan kegembiraan. Alasan Song Tingyu dan Xie Jing Suan muncul di gunung Herbal dan bertemu dengan Kinlai adalah karena instruksi aliansi Suantian. Mereka melakukan ini untuk membantu aliansi Suantian menemukan Kinlai. Seperti yang diharapkan dari dua junior paling cakep dari aliansi Suantian. Bagus sekali, Zhao Changsheng memuji sambil tersenyum. Bagus sekali, Li Yi juga mengangguk. Mereka masih mengira bahwa Song Tingyu dan Xie Jing Suan benar-benar mendekati Kinlai demi aliansi Suantian dan demi situasi keseluruhan, sehingga berhasil mengelabui Kinlai. Xie Jing Suan membuka mulutnya dengan ekspresi dingin. Namun, dia ditarik oleh Xie Zizang dan diseret ke kaki gunung, tidak membiarkannya mengatakan apapun lagi. Song Tingyu sedikit lebih tenang daripada Xie Jing Suan. Dia tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia juga sangat jelas bahwa dia tidak memiliki cara untuk membalikkan keadaan dan mengubah keputusan ayahnya. Oleh karena itu, dia tetap diam. Tanpa perlu Song Zi berkata lebih lanjut, dia dan Xie Jing Suan berjalan menuju kaki gunung bersama-sama. Melihat para ahli dari tiga kekuatan menyerbu dari segala arah, dia tiba-tiba teringat kata-kata Kinlai sebelum dia berteleportasi dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Sebelum Kinlai pergi, dia terlihat terlalu tenang, begitu tenangnya hingga agak aneh. Dia sangat memahami Kinlai. Dia tahu betapa menakutkannya Kinlai dalam kondisi seperti itu. Kinlai, sekarang keadaan sudah seperti ini, apalagi yang bisa kamu lakukan. Song Tingyu mendesah dalam hatinya. Ada formasi teleportasi spasial di dalam formasi teleportasi spasial. Teriakan kaget Song Zi datang dari perut gunung. Dia dengan keras memanggil Zhao Changsheng, Li Yi, dan para ahli aliansi Suantian untuk masuk. Segera, para praktisi bela diri terkuat di benua Scarlet Tide berkumpul di samping formasi teleportasi. Menakjubkan? Sungguh menakjubkan, puji Li Yi. Formasi teleportasi yang dalam kondisi sempurna hanya kekurangan batu roh spasial untuk mengaktifkan formasi teleportasi ini. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada formasi teleportasi seperti itu di kota Ling yang tandus dan terpencil ini, di gunung rempah yang tandus ini. Song Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ni Yun juga sangat bersemangat. Ini adalah jendela ke dunia luar. Dengan keberadaan formasi teleportasi spasial ini, tidak akan lama lagi benua Scarlet Tide akan menjadi ramai. Orang-orang dari benua Heavenly Fate dan benua Flowing Cloud pasti akan tertarik dengan formasi teleportasi spasial ini. Hall Master Li, Alliance Chief Song, mereka tidak menyangka akan membuat penemuan yang mengejutkan saat membunuh ras jahat. Zhao Changsheng juga sangat gembira. Ras jahat? Di mana ras jahat itu? Mo He bereaksi. Mereka tidak ada di dalam. Aku baru saja memeriksa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di perut gunung. Ras jahat itu sama sekali tidak ada di dalam, kata Xie Yaoyang. Mereka seharusnya menggunakan formasi teleportasi spasial untuk meninggalkan benua Scarlet Tide. Aku tahu mereka telah memperoleh batu roh spasial. Ni Yun tersenyum dingin dan berkata dengan tenang, Selama kita menjaga formasi teleportasi spasial, Kin Lai dan ras jahat itu pasti tidak akan berdaya. Jika mereka ingin pergi, mereka hanya bisa mengandalkan formasi teleportasi spasial. Memang, Song Yu juga tertawa. Hubungi guru besar Gu Ping dan minta dia untuk segera datang. Dia memiliki pengetahuan tentang formasi teleportasi spasial. Minta dia untuk datang dan memeriksanya dengan saksama untuk melihat kemana formasi teleportasi spasial ini mengarah. Teriak Xie Yaoyang. Aku akan segera melakukannya. Song Zee bereaksi. 372. Di bawah pegunungan Arktik. Semua anggota klan iblis bertanduk meninggalkan dataran es setelah dinding es hancur. Mereka semua melihat gletser yang mengjulang tinggi dan makhluk-makhluk besar yang membeku di puncak-puncak es. Selain Kuluo dan Kuluo, wajah setiap anggota klan iblis bertanduk menunjukkan ekspresi terkejut yang sangat jelas. Ya, mengejutkan. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa benar-benar ada binatang buas purba yang tersegel di dalam banyak gletser di dataran es yang sangat dingin dan membekukan ini. Dan jumlah mereka ada lebih dari 30. Bahkan Ling Yusi yang baru pertama kali melihat kejadian ini pun ikut terkejut. Di negeri es yang sangat dingin ini, langitnya putih. Jika diperhatikan dengan seksama, langitnya tertutup oleh es tebal. Angin dingin menderu tak terkendali dan berkelana di antara celah-celah gletser. Deru angin yang menusuk telinga di dunia yang sunyi dan dingin ini menyebabkan jiwa seseorang terasa dingin. Pada saat ini, di bawah tatapan ular piton guntur yang cantik, Kin Lai menginjak es yang keras dan berjalan selangkah demi selangkah ke dalam gletser. Di mata orang banyak, dia yang berjalan sendirian di gletser, tampak agak tidak penting. Namun, pada saat ini, aura yang muncul dari tubuh Kin Lai begitu berat sehingga mereka merasa seperti tercekik. Karena Kin Lai ingin membuka segel tempat ini. Binatang-binatang buas dari era kuno pernah merusak bumi kuno, menampilkan kebiadaban yang mengerikan di era sebelumnya. Setelah puluhan ribu tahun, mereka tersegel di bawah tanah oleh gletser dan tertidur lama, senyap seperti singa dan naga. Hari ini, di bawah tekanan kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan kegembiraan dari aliansi Suantian, Kin Lai benar-benar marah. Dia akhirnya memutuskan untuk membangunkan monster-monster yang tidak tahu apa-apa ini dan menghancurkan kota langit yang mendalam bersama mereka. Hancurkan gunung Skyperching tempat kuil delapan ekstrim berada. Begitu monster-monster ini terbangun, benua Scarlet tidak akan mengalami kehancuran yang tak terbayangkan. Jika Kin Lai benar-benar melakukan ini, suara Ling Chengzi sedikit bergetar. Semua anggota keluarga Ling menunjukkan ketakutan di mata mereka. Mereka semua merasa tidak nyaman. Sejak pertama kali mereka melihat binatang buas di dalam gletser, mereka merasa betapa tidak berartinya mereka. Dibandingkan dengan binatang buas yang mendominasi zaman kuno, manusia tampak jauh lebih lemah. Ketika binatang buas yang tertidur, bangun satu persatu, akankah sepotong surga dan bumi ini mampu menahan injakan mereka? Bisakah Kin Lai mengendalikan dan menenangkan mereka? Ling Chengzi tidak berani melanjutkan berpikir. Berharap, berharap agar binatang-binatang yang mengerikan ini bangun. Dia bahkan bisa berkomunikasi dengan Kin Lai secara normal. Ling Suan-Suan berseru ringan. Jika dia tidak terpojok, Kin Lai tidak akan pernah menggunakan strategi ini. Dia selalu tahu bahwa banyak binatang buas yang berhibernasi di sini, tetapi dia tidak pernah mengambil tindakan apapun. Ling Yusi percaya pada Kin Lai. Dia tahu bahwa Kin Lai pasti menghadapi masalah besar. Dia pasti sangat marah dan tidak punya pilihan selain melakukan ini. Dia mencoba melindungi kita. Demi memenuhi janjinya kepada klan iblis bertanduk, dan demi melawan penindasan sekte persatuan kegembiraan dan kuil delapan ekstrim milik aliansi Suantian, dia mendesah pelan. Mata ungunya dipenuhi dengan tekad. Tak peduli keputusan apa yang diambil Kin Lai. Terlepas dari apakah keputusan ini akan merugikan kepentingan benua Scarlet Tide, dia tetaplah dermawan keluarga Ling. Tanpa dia, keluarga Ling tidak akan mampu bertahan hidup. Mati berkali-kali. Mendengar apa yang dikatakannya, anggota keluarga Ling terkejut. Mereka semua menganggup dengan berat. Paman, ini, ini adalah iblis bertanduk kameng yang berseru. Kau tahu tempat ini? Teriak Duo Luo balik. Saudara Kulo menganggup. Kami tahu tentang tempat ini, tetapi kami tidak tahu bahwa Kin Lai punya cara untuk membangkitkan roh-roh jahat ini. Kulo juga terkejut. Dia benar-benar tidak percaya bahwa kuil ekstrim ke-8 dan sekte persatuan gembira dari aliansi Suantian berani menargetkannya beberapa kali. Kuru diam-diam senang. Dia telah dipenjara oleh aliansi Suantian selama bertahun-tahun dan menanggung segala macam penyiksaan dan pelecehan. Dia membenci aliansi Suantian sampai ke tulang. Kin Lai benar. Bukan surga yang menginginkan ras iblis bertanduk mati, tetapi aliansi Suantian yang ingin mati. Orang-orang dari kuil 8 ekstrim telah menekannya berkali-kali, dan mereka menjadi sombong dan puas diri lagi dan lagi. Akhirnya, Kin Lai telah memutuskan untuk membangunkan monster yang tertidur itu. Kuru menarik napas dalam-dalam. Matanya penuh dengan ketajaman. Bahkan jika darah mengalir seperti sungai di tanah ini, itu adalah perbuatan pihak lain sendiri. Retak-retak-retak. Di dalam gletser, suara es yang pecah dapat terdengar, saat benang-benang es berwarna putih keperakan mulai muncul dari gletser seperti tali pancing. Cahaya es yang cemerlang muncul satu demi satu. Saat es pecah, benang-benang es tampak digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat, terurai dari gletser. Kin Lai berdiri di antara gletser, memegang mata es di tangannya. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk menggerakkan gambar-gambar kecil di benaknya, menarik benang-benang es dari tubuh para anggota klan roh raksasa. Bongkahan besar es pada tampak terpotong oleh bilah tajam, terus-menerus hancur dan berjatuhan. Gletser tersebut secara bertahap mulai retak, pecah, dan meledak. Jiwa jeli mangwang mengembun menjadi ular piton guntur jeli cantik yang melayang di atas kepala Kin Lai. Ular piton itu menggeliat dengan penuh semangat. Gumpalan kesadaran jiwa yang mendalam terbang ke dalam tubuh anggota klannya seperti sambaran petir. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk memanggil anggota klannya, sehingga mereka bisa perlahan-lahan sadar kembali. Ledakan Gletser tebal tiba-tiba meledak, dan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Setelah Gletser hancur, tubuh utama mangwang akhirnya terbebas. Ini adalah ular piton raksasa yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna putih keperakan. Bahkan ketika melingkar, tingginya tetap 30 meter. Cincin-cincin perak dari petir melilit erat ular piton raksasa itu. Ketika tubuh ular piton raksasa itu meregang, tubuhnya seperti sungai yang berkelok-kelok. Petir yang menyilaukan itu seperti air sungai yang panjang. Tidak hanya menyilaukan, tetapi juga melepaskan kekuatan guntur yang mengguncang bumi. Di atas kepala ular piton itu terdapat tanduk perak yang mengjulang tinggi, seperti tanduk seekor naga. Suara mendesing. Jiwa jeli mangwang tiba-tiba berubah menjadi sebutir beras dan langsung memasuki mata ular piton. Setelah jiwa jelinya lenyap, kilatan petir yang menyilaukan keluar dari matanya. Dalam sekejap, aura tak terbatas, buas, dan brutal menyelimuti seluruh negeri es, bagaikan tangan raksasa yang menyelimuti negeri itu. Melolong. Ular piton raksasa itu meraum marah ke arah langit. Deru itu disertai guntur dan kilat yang menggelegar. Sesaat, kilat menyambar dan guntur menggelegar di negeri es, dan gletser mulai hancur. Boom-boom-boom. Ketika gletser itu pecah, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga dari tanah di bawah kaki semua orang, seolah-olah telah terjadi gempa bumi dasyat. Tubuh semua orang bergoyang. Seekor kera raksasa yang panjangnya lebih dari 50 meter dan ditutupi bulu kemasan tiba-tiba menyeringai dan tertawa liar. Ketika dia membuka mulutnya, taring di sudut mulutnya terlihat. Taring itu panjangnya 2 meter dan setajam pisau. Setelah gletser hancur, seekor laba-laba segi delapan raksasa gemetar sekujur tubuhnya. Puluhan laba-laba kecil seukuran kipas daun palem terbang keluar dari bulunya. Laba-laba kecil ini mencicit aneh seolah-olah mereka mencium bau darah segar yang lesat. Mereka menyerbu ke arah ras iblis bertanduk dan kelan keluar galing. Ada pula kadal merah tua seukuran gunung kecil dengan kulit seperti granit. Tiba-tiba menyemburkan api berwarna oranye. Api itu seperti lentera raksasa yang terbang keluar dari tubuhnya dan mulai membakar negeri es. Mangwang! Kinlai memegang mata es di satu tangan dan menatap dingin ke arah ular piton guntur raksasa itu. Dia berteriak, Segel pada tubuh fisik kalian telah dibuka, tetapi segel pada jiwa kalian masih dalam kendaliku. Mereka masih dalam kendaliku. Dia tiba-tiba menutup matanya, mengumpulkan kesadarannya, dan memberikan hukuman kecil. Terlihat laba-laba segi delapan raksasa dan kadal yang mengeluarkan api mengerikan. Tepat saat mereka berputar dengan gila-gilaan dan hendak menghancurkan semua yang ada di tempat ini, benang-benang udara dingin tiba-tiba keluar dari mata dan lubang hidung mereka. Garis-garis es yang tak terlihat telah tersembunyi jauh di dalam jiwa mereka. Jika Kinlai mengaktifkan mata es, garis-garis es yang tersembunyi dalam pikiran mereka akan kembali membentuk segel. Itu akan membentuk segel lagi dan membekukan jiwa mereka. Laba-laba raksasa dan kadal merah baru saja bersuka cita sesaat ketika mata mereka berhenti bergerak dan tertutup lapisan es. Diam, Manguang meraung marah dalam bahasa kuno. Semua anggota klan rasroh raksasa yang baru saja terbebas dari gletser segera menjadi tenang. Tatapan mereka segera tertuju pada Kinlai. Sepasang mata yang ganas, kejam, dan haus darah menatap Kinlai seolah ingin mengunyah dan menelannya. Alasan mengapa Rasku dapat lolos adalah karena pemuda manusia ini. Aku punya perjanjian dengannya, Manguang menatap para anggota klan rasroh raksasa, pada makhluk-makhluk raksasa itu, lalu berteriak, Dengarkan perintahku. Dengarkan pemimpinnya. Apapun yang dikatakan pemimpin, kami akan lakukan. Sialan, aku ingin menemukan Kaisar S dan menggigitnya hingga hancur berkeping-keping. Sialan, Kaisar S. Saya ingin menggantungnya. Suara-suara menggelegar terdengar dari atas kepala mereka, mengguncang banyak anggota klan iblis bertanduk dan menyebabkan mereka merasakan sakit kepala yang hebat. Banyak anggota klan keluarga Ling berdarah dari sudut mata dan lubang hidung mereka. Manguang pertama kali menghancurkan perisai es di atas kepalanya dan bergegas keluar. Kin Lai berteriak. Serahkan pada kami, Manguang menyetujui. Kera emas raksasa itu meraung marah, bulu kemasan di tubuhnya memancarkan cahaya suci seperti matahari. Sekilas, ia tampak seperti terbuat dari emas cair. Ia dipenuhi aura dahsyat yang dapat menghancurkan segalanya dan merobohkan gunung. Melolong. Kera emas raksasa itu meraung. Tubuhnya bagaikan cahaya emas tajam yang menembus langit. Bagaikan gunung emas tajam yang menghantam awan dengan ganas. Boom-boom-boom. Dengan suara keras, es tebal di atas kepala mereka jatuh seperti meteor. Para anggota klan iblis bertanduk dan klan keluarga Ling berteriak dengan wajah pucat saat mereka menyaksikan bongkahan es yang menyerupai batu kilangan berjatuhan. Mang Wang dan Kin Lai tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah. Serahkan saja pada kami, Mang Wang pun meraung. Satu demi satu, makhluk raksasa itu mengayunkan tangan mereka, menghancurkan batu-batu besar hingga berkeping-keping. Bagi ras iblis bertanduk dan keluarga Ling, batu-batu ini bahkan lebih besar dari tubuh mereka. Namun, bagi binatang buas kuno ini, batu-batu es ini hanyalah kerikil kecil. Binatang-binatang buas itu terus menghancurkan perisai es dan menyerbu keluar dari tempat ini. Mereka meraung dengan kegembiraan yang luar biasa. Boom-booming. Di kedalaman pegunungan arktik, puncak gunung yang tertutup salju tiba-tiba berguncang dan meledak. Raja Singa Api Bermata Ungu, penguasa pegunungan arktik, tertimpa pecahan es dan terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Mengaum. Diiringi suara gemuruh yang menggema di angkasa, seekor binatang emas raksasa membubung ke angkasa dari puncak es yang pecah. Keributan yang mengejutkan ini menyebabkan semua ahli puncak gunung herbal sangat terkejut. 373. Pada saat ini, para ahli dari Kuil Ekstrim Kedelapan Aliansi Suantian dan Sekte Persatuan Gembira semuanya berkumpul di Gunung Ramuan. Mereka sedang menunggu Gu Ping, sang ahli dari Aliansi Suantian. Mereka ingin mencari tahu ke mana arah formasi teleportasi di dalam Gunung Herbal. Song Tingyu dan Xie Jing Suan juga tidak pergi. Mereka berdua tetap tinggal di kota keluarga Ling. Kali ini mereka ditipu lagi oleh Song Zi dan benar-benar kecewa dengan Aliansi Suantian. Mereka berdua tidak pergi karena mereka merasa bahwa karena ada formasi teleportasi di dalam Gunung Herbal dan Qin Lai telah muncul di sini, pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Mereka juga memperhatikan perkembangan situasi. Putra Wakil Ketua Sekte Joyful Union Sek, Zhao Changsheng, Zhao Suan, juga berada di kota keluarga Ling selama dua hari terakhir. Ia terpesona oleh kecantikan Song Tingyu dan Xie Jing Suan dan telah memikirkan segala macam cara untuk mendekati Song Tingyu dan Xie Jing Suan. Oh! Raungan binatang buas yang menggetarkan bumi dari dalam pegunungan Arktik terdengar hingga ke Gunung Herb. Para ahli dari tiga kekuatan, serta Song Tingyu dan Xie Jing Suan, semuanya terkejut tak terlukiskan. Mereka tidak tahu hal aneh apa yang telah terjadi di dalam pegunungan Arktik. Para ahli dari tiga kekuatan yang berkumpul di dalam Gunung Ramuan, Song Yu, Li Yi, dan Zhao Changsheng, semuanya berjalan keluar dan berkumpul di puncak Gunung Ramuan. Sungguh raungan binatang buas yang mengerikan. Apa yang sebenarnya dilakukan binatang buas di dalam pegunungan Arktik? Ekspresi Song Yu serius, dia menyipitkan matanya dan menyelidiki dengan pikirannya. Sesaat kemudian, dia gemetar dan berkata, gelombang suara yang mengerikan ini, aura yang ganas ini. Bahkan Raja Singa Api Bermata Ungu mungkin tidak dapat melakukan ini. Mungkinkah Raja Binatang yang lebih kuat telah lahir di dalam pegunungan Arktik? Ekspresi Li Yi juga serius. Kita perlu mengirim orang untuk melihatnya, kata Ni Yun. Mengaum. Raungan lain yang dapat menghancurkan angkasa datang dari dalam pegunungan Arktik. Raungan ini jelas berbeda dari yang sebelumnya, tetapi sama dahsyatnya. Satu lagi, ekspresi Song Yu berubah drastis. Raungan kedua dipenuhi dengan haus darah dan kekejaman. Seolah-olah dia ingin memusnahkan semua makhluk hidup di dunia, dan mereka yang mendengarnya merasakan hati dan jantung mereka terbelah. Ada yang salah. Ekspresi Xie Yao Yang juga berubah. Aura mengerikan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Raja Singa Api Bermata Ungu. Sesuatu yang mengejutkan pasti telah terjadi di dalam pegunungan Arktik. Bum-bum-bum. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang dari pegunungan Arktik. Bahkan para praktisi bela diri Gunung Herbal dapat merasakan bumi berguncang. Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan berada di sebuah rumah batu Pada saat ini, mereka berdua juga berjalan keluar. Nona Song dan Nona Xie akhirnya bersedia keluar. Zhao Xuan tampan dan memiliki senyum riang di wajahnya saat dia berbicara. Dia juga sesekali melihat ke arah pegunungan Arktik dan bertanya, kalian berdua tinggal di benua Scarlet Tide, tahukah kalian apa peringkat binatang roh terkuat di pegunungan Arktik? Dua raungan dahsyat itu cukup membuat hati seseorang bergetar. Binatang roh itu mungkin setidaknya peringkat enam. Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan mengabaikannya. Keduanya saling berpandangan, lalu bersamaan berlari terlalu tidak normal. Alis Song Ting Yu berkerut dalam. Entah mengapa, dia merasa pegunungan Arktik tidak normal. Itu ada hubungannya dengan Kin Lai. Raungan seekor binatang buas, raungan seekor binatang buas yang besar sekali, ular piton guntur. Matanya perlahan-lahan berbinar. Dia mengenal Kin Lai lebih dari siapapun. Dia dan Kin Lai telah bertarung berdampingan di dunia nether. Dia tahu betul, jiwa binatang purba selalu ada di dalam tubuh Kin Lai. Dia tidak tahu di mana Kin Lai memperoleh jiwa yang keji itu, tetapi dia tahu bahwa ada hubungan yang dalam antara Kin Lai dan ular piton guntur. Setelah dua kali raungan itu, dia teringat kembali pada apa yang dikatakan Kin Lai sebelum dia pergi dan merasa sedikit gelisah. Dia merasa bahwa perubahan besar akan terjadi di dunia ini. Jauh di dalam pegunungan Arktik. Gletser yang dingin itu runtuh satu demi satu. Setelah puncak-puncak es itu meletus, dua gua besar dan dalam muncul di tanah. Di dalam gua es yang sangat besar itu terdapat dunia es. Itu adalah tanah es tempat Kin Lai pernah masuk dan keluar. Tanah es terletak jauh di dalam pegunungan Arktik, di bawah puncak es yang tidak pernah mencair. Kini setelah puncak-puncak es itu meletus, gua es raksasa pun terungkap, dan tanah beku di bawah tanah akhirnya muncul sedikit demi sedikit. Melolong. Raungan maras ekor binatang buas yang sangat besar datang dari bawah tanah. Banyak binatang buas dan sangat besar melepaskan diri dan muncul dari kedalaman pegunungan Arktik seperti gunung-gunung kecil yang ditutupi sisik. Sementara itu, Kin Lai duduk di atas kepala ular piton besar, di samping tanduk naga yang buas. Dia mencengkeram mata es dengan satu tangan dan duduk dengan mantap di kepala ular piton raksasa itu. Dengan tangan lainnya, dia menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Mang Wang, hancurkan gunung Skypercing, aku ingin kuil delapan ekstrim runtuh, aku ingin kekuatan ini dihancurkan hingga rata dengan tanah. Raung, Mang Wang meraung. Delapan binatang raksasa seukuran gunung kecil melolong gila di bawah omannya, menyapu bersih seluruh jalan hingga ke gunung Heavenspun seolah-olah mereka adalah rumput liar yang busuk. Di sana, kota langit yang mendalam, akmur di benua Scarlet Tide. Kin Lai menunjuk ke arah lain. Mang Wang meraung lagi. Delapan binatang buas lainnya juga meraung dan menyerbu. Seperti gunung yang bergulung-gulung, mereka menghancurkan semua rintangan dan menyerbu ke arah kota langit yang mendalam seperti kilat. Semua praktisi bela diri alam Netra Passage ke atas yang berani menghentikanmu akan dibunuh tanpa ampun. Kin Lai duduk tinggi di kepala Mang Wang, wajahnya dipenuhi dengan kekejaman saat dia berkata dengan suara yang dalam, bunuh yang kuat, selamatkan yang lemah. Singkirkan kekuatan teratas dari kedua kekuatan besar ini. Mang Wang kembali meraung marah ke langit. Raungannya adalah perintahnya, dan anggota klannya akan bertindak sesuai perintahnya. Ayo, bawa aku ke Herb Mountain. Kin Lai berteriak. Kin Lai, kita. Apa yang harus kita lakukan? Saudara Kulo berteriak. Kin Lai dan Ling Yusi juga berserupelan. Mang Wang, suruh anggota klanmu berjongkok dan bawa mereka. Kin Lai mencengkram mata es dengan erat dan berkata, selama rasroh raksasa melakukannya dengan baik, aku akan melepaskan belenggu jiwa pada seluruh rasmu setelah ini selesai. Setelah itu, semua tindakan rasroh raksasa tidak akan ada hubungannya denganku. Mang Wang berteriak memberi perintah. Dua puluh binatang buas yang tersisa yang seperti gunung berjongkok satu per satu. Di bawah perintah Kin Lai, sebagian dari klan setan bertanduk dan anggota keluarga Ling dengan gemetar naik ke tubuh binatang buas yang besar itu. Saudara Kulo, Kameng Caro, dan para ahli iblis bertanduk lainnya menunggangi binatang pemburu roh atau binatang bawah. Kin Lai menunjuk ke gunung rempah. Mang Wang menoleh dan mengibaskan ekornya, tiba-tiba melayang ke udara. Seperti naga petir di langit, ia menggendong Kin Lai dan memimpin jalan menuju gunung herbal. Di belakangnya, hampir dua puluh raksasa terbang tinggi ke langit atau mengamuk di hutan. Mereka menginjak-injak pohon-pohon yang mengjulang tinggi dan meruntuhkan bukit-bukit kecil. Binatang-binatang besar yang terbang ke langit bagaikan awan-awan gelap yang menekan ke bawah. Binatang-binatang besar yang menyerang ke tanah bagaikan bukit-bukit yang bergelombang, menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Gemuruh, gemuruh, melolong. Suara penghancur dunia terdengar dari Pegunungan Arktik. Aura tirani yang dapat menghancurkan dunia dan memusnahkan semua makhluk hidup datang dari dalam Pegunungan. Di Gunung Ramuan, para ahli dari Kuil Delapan Ekstrim, Sekte Persatuan Gembira, dan Aliansi Suantian semuanya terkejut. Pada saat ini, Song Tingyu, Xie Jingxuan, Song Siyuan, Xie Zizang, Song Zi, dan yang lainnya semuanya berkumpul di puncak gunung, melihat ke arah Pegunungan Arktik dengan wajah penuh ketakutan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mo He berteriak. Ekspresi Li Yi sangat serius. Dia juga bertanya-tanya, bertanya-tanya kepada Song Yu dari Aliansi Suantian, ketua Aliansi Song, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak binatang buas di benua Scarlet Tide? Apa yang kalian? Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim lakukan. Zhao Changsheng juga berteriak. Semua orang menyadari ada sesuatu yang salah. Para ahli dari Kuil Ekstrim ke-delapan Aliansi Suantian dan Sekte Persatuan Gembira berkumpul di Gunung Ramuan, bersiap untuk menyerang ras jahat dan mengungkap misteri di balik formasi teleportasi. Tidak seorang pun menyangka bahwa perubahan yang mengejutkan akan tiba-tiba terjadi di kedalaman Pegunungan Arktik. Binatang buas yang sangat menakutkan, hanya dari suaranya saja, tiba-tiba muncul. Semua orang merasa gelisah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa masalah ini terkait dengan Qin Lai. Mereka tidak menyangka bahwa karena tekanan mereka yang berulang-ulang, Qin Lai akhirnya terpaksa menemui jalan buntu. Dia tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Hanya mereka sendiri yang harus disalahkan atas hal ini. Tepat ketika para ahli dari tiga kekuatan di Gunung Ramuan merasa gelisah, tubuh mengerikan Manguang muncul di langit. Tubuhnya yang panjangnya hampir 100 meter, berputar di langit bagaikan sambaran petir yang menyelaukan. Tubuh Manguang ditutupi sisik putih keperakan yang bersinar terang. Saat ia muncul, cahaya peraknya begitu terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata. Di bawah awan, Manguang mengeluarkan raungan dan melayang di udara di atas pegunungan di depan Gunung Rempah. Di kepala ular piton raksasa itu, Kin Lai memegang mata es di satu tangan dan duduk tegak dengan ekspresi dingin. Ia menatap dingin ke arah Song Yu, Xie Yaoyang, Ni Yun, Li Yi, Zhao Changsheng, dan yang lainnya di Gunung Herb dan berkata, Semuanya, saya harap kalian baik-baik saja. Melolong Raungan gemuruh bergemas satu demi satu saat binatang purba raksasa muncul di belakang Kin Lai satu demi satu. Mereka seperti awan gelap yang jatuh dari langit, seperti gunung raksasa yang jatuh dari langit, menyebabkan bumi retak dan retak di tanah. Hampir 20 binatang buas, serta Kulo, Kuru, Dorokamon, dan banyak ahli lain dari ras iblis bertanduk, berkumpul di Gunung Rempah pada malam kelabu ini. Kin Lai. Kin Lai. Itu sebenarnya Kin Lai. Teriakan kaget terdengar dari para praktisi bela diri dari tiga kekuatan. Banyak dari mereka mengenali Kin Lai dan berteriak keras. Ekspresi Song Yu, Ni Yun, dan Xie Yaoyang sangat serius. Master Aliansi Song, apakah kau pernah berpikir bahwa hari ini akan tiba? Kin Lai menyeringai, memperlihatkan senyum dingin yang menggetarkan hati. Kau telah menekanku berkali-kali dan merencanakan sesuatu yang jahat terhadapku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku hanya bisa dimanipulasi olehmu? Wajah ketiga Patriark Aliansi Suantian tampak jelek. Dan kamu, Kin Lai menatap Li Yi dan berkata, kau mengirim Mohi untuk membunuhku, bukan? Ekspresi Guru Suci Li Yi dari kuil delapan ekstrim juga menjadi gelap. Setiap utang pasti ada debiturnya. Bukan karena dia tidak ingin membalas dendam, tetapi karena waktunya belum tiba. Kin Lai menatap kerumunan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tapi sekarang saatnya telah tiba. Hati semua orang menjadi tegang. 374. Tak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa Kin Lai akan tiba-tiba tampil begitu mendominasi sambil duduk di atas kepala binatang raksasa itu. Ku dengar semua pasukan dan praktisi bela diri benua Scarlet Tide sedang mencariku. Mereka akan menemukanku bahkan jika mereka harus menggali tiga kaki di bawah tanah. Setelah jeda, Kin Lai menatap kerumunan dan berkata, aku keluar sendiri. Aku ingin melihat apa yang dapat kalian lakukan padaku. Aduh. Tiba-tiba, kera emas raksasa itu meraum dan memamerkan tarinya. Matanya menunjukkan ekspresi yang kejam dan bengis. Ia hendak menyerbu dengan tidak sabar. Mengaum. Wow. Mengaum. Raungan binatang buas yang berbeda keluar dari mulut binatang buas raksasa. Binatang buas kuno ini baru saja lepas dan telah ditekan terlalu lama. Mereka sangat membutuhkan pesta berdarah untuk melampiaskannya. Di mata mereka, orang-orang dari aliansi Suantian, Sekte Persatuan Kegembiraan, dan Kuil Delapan Ekstrim adalah makanan lesat. Mereka ingin menggunakan darah ketiga kekuatan ini untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka ingin menggunakan baptisan darah ini untuk memberitahu dunia bahwa rasroh raksasa telah muncul kembali. Kin, Kin Lai, tahukah kalian apa yang kalian lakukan? Song Zi, otak aliansi Suantian, juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Melihat binatang buas itu, dia juga ketakutan. Namun, dia berpura-pura tenang dan berteriak, binatang buas ini akan menginjakan kaki di benua Scarlet Tide dan menyebabkan badai darah. Mereka akan menghancurkan orang-orang di benua Scarlet Tide. Kin Lai, apakah kau sudah memikirkan konsekuensinya? Kin Lai, kamu terlalu gila. Xie Zizang juga berteriak kaget. Song Yu, Xie Yaoyang, Ni Yun, Li Yi, dan yang lainnya terdiam dengan ekspresi yang sangat berat. Mereka semua menyadari bahwa situasinya agak rumit. Mereka tidak dapat melihat menembus binatang-binatang raksasa yang tiba-tiba muncul itu. Seberapa besar tingkat kekuatan yang mereka miliki. Namun, dengan persepsi jiwa mereka, mereka tahu bahwa binatang purba ini sangat kuat. Mereka tidak percaya diri dan tidak berani berbicara karena takut menimbulkan dampak yang tidak terbayangkan. Mereka menaruh sedikit harapan pada teriakan Song Xi dan Xie Zizang. Mereka berharap Kin Lai dapat melihat gambaran besarnya dan menghentikan binatang buas ini dari bertindak gegabuh. Akibat ha-ha-ha, kamu bicara tentang akibat dengan saya di saat seperti ini. Di bawah tatapan semua orang, Kin Lai tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Ku dengar kaulah yang punya ide menggunakanku untuk menukarkan lotus sembilan daun yin mendalam dengan ras iblis bertanduk dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat. Kin Lai tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Song Xi. Dia berkata, Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensi dari berkomplot melawanku dan memaksa seluruh ras iblis bertanduk menuju kematian? Awalnya aku tidak ingin menimbulkan masalah dan ingin mengirim ras iblis bertanduk pergi melalui formasi teleportasi. Di saat kritis, kamu tiba-tiba muncul lagi. Pernahkah kau pikirkan akibat menghalangi jalan keluarku? Bagaimanapun, ras jahat adalah ras jahat. Bahkan jika mereka semua mati, mereka pantas mendapatkannya. Song Xi berkata dengan dingin. Ini juga yang dipikirkan semua orang di kuil ekstrim ke-8 dan sekte persatuan gembira dari aliansi Suantian. Terus terang saja, mereka tidak pernah melupakan masalah non-manusia. Mereka selalu memandang non-manusia sebagai musuh bebuyutan mereka. Dalam hati mereka, tidak peduli seberapa hina dan kotor cara yang digunakan terhadap non-manusia, hal itu dapat dimengerti. Kin Lai, kau membantu ras jahat berurusan dengan kami manusia. Bagaimana kau masih punya muka untuk muncul di sini? Teriak Niyun. Sungguh membuang-buang waktu berbicara denganmu. Kin Lai tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, mulai bunuh semua praktisi bela diri dari kuil delapan ekstrim, sekte persatuan gembira, dan aliansi Suantian yang berkumpul di sini. Bunuh mereka semua. Hancurkan mereka. Wu Mang Wang meraung. 20 anggota klan roh raksasa meraung mendengar raungan Mang Wang. Raungan marah yang mengguncang langit dan bumi menyebar dari gunung Herb. Seolah-olah seluruh benua Scarlet Tide bergetar. Saat mereka meraung, raungan binatang buas raksasa juga datang dari arah gunung Skypercing dan kota surga yang mendalam. Selama beberapa saat, raungan binatang buas bergema dari tiga arah benua pasang merah, mengguncang langit hingga menjadi gelap. Ekspresi Song Yu berubah drastis saat seekor binatang raksasa menanggapi. Li Yi juga melihat ke arah gunung Skypercing dan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia menatap Kin Lai dengan ekspresi tegas. Apa lagi yang kamu lakukan? Oh, saya lupa memberitahumu. Kin Lai menepuk kepalanya seolah baru saja mengingatnya. Ia membungkuk meminta maaf dan terkekeh, selusin binatang buas lainnya telah pergi ke gunung Skypercing dan kota surga yang mendalam. Jika tidak ada kecelakaan, dua pasukan peringkat tembaga dari benua Scarlet Tide akan dihancurkan. Begitu dia mengatakan ini, ketakutan muncul di mata orang-orang dari aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Bahkan Song Yu dan Li Yi pun memucat. Kin Lai, beraninya kau. Ni Yun adalah orang pertama yang menyerang Kin Lai dengan amarahnya. Kamu gila, Song Yu juga berteriak kaget. Xie Yaoyang adalah satu-satunya yang tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia melihat Kin Lai. Ketika Song Zi berkomplot melawan ras iblis bertanduk, dia sebenarnya tidak menyetujuinya. Dia menganggap cara ini tidak terhormat. Namun, Ni Yun dan Song Yu bersikeras, dia juga menginginkan Lotus Sembilan Daun Yin mendalam sejenak dan akhirnya setuju. Pada saat ini, ketika dia melihat Kin Lai tiba-tiba muncul bersama 20 binatang buas dan menekan ruang ini dengan aura yang keras dan mendominasi, dia tiba-tiba merasa sangat menyesalinya. Kin Lai? Oh Kin Lai! Song Ting Yu juga termasuk di antara praktisi bela diri aliansi Suantian. Ia tenggelam dalam keterkejutan yang hebat. Kenyataannya, ketika raungan binatang buas terdengar di pegunungan Arktik, ia telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kin Lai ternyata memiliki kemampuan untuk membawa 20 binatang buas kuno bersamanya. Apa artinya ini? Artinya sejak awal, Kin Lai sudah cukup percaya diri untuk bertarung langsung melawan gabungan kekuatan aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan gembira. Namun, Kin Lai tidak melakukannya. Dia seharusnya mundur dan bertahan selama ini untuk mencegah binatang buas ini keluar dan menghancurkan benua Scarlet Tide. Namun, aliansi Suantian dan kuil ekstrim ke delapan telah menekan Kin Lai selangkah demi selangkah hingga akhirnya memaksa Kin Lai ke jalan buntu. Huh, mereka benar-benar mencari kematian mereka sendiri. Mendengar perintah dingin Kin Lai dan melihat ketakutan di wajah para praktisi bela diri dari tiga kekuatan, entah mengapa, Song Ting Yu tidak merasa kasihan. Dia bahkan diam-diam merasa senang. Dia berteriak dalam hatinya. Xie Jing Suan juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Berdiri di samping Xie Zizang, Xie Jing Suan tiba-tiba berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan dingin. Sejak pengepungan kota persenjataan, ketika Kin Lai menggunakan bom Terminator untuk memusnahkan para pemimpin lima kekuatan besar Aula Asura kegelapan, aku tahu kegilaannya. Tapi kalian hanya harus memprovokasi dia. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Dia, dia hanyalah seorang praktisi bela diri alam manifestasi. Tidak seorang pun akan mengira bahwa dia akan memiliki kekuatan sebesar itu. Ekspresi Xie Zizang tampak getir. Dia mulai menyesalinya. Kin Lai dapat menempa bom mendalam Terminator selama dia masih hidup. Dia telah menghabiskan beberapa waktu untuk menempa ratusan bom Terminator mendalam. Xie Jing Suan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, bahkan tanpa binatang buas ini, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan kota langit yang mendalam dan kuil delapan ekstrim. Mendengar perkataannya itu, bukan hanya Xie Zizang saja yang merasa menyesal, bahkan Xie Yaoyang pun ikut merasa menyesal. Dia juga menyadari bahwa selama Kin Lai masih hidup, bintang jahat ini memang memiliki kekuatan untuk membalikkan benua Scarlet Tide. Bum-bum-bum. Suara gemuruh guntur surgawi terdengar dari dalam lapisan awan. Bercampur dengan petir berbentuk ular, mereka terus-menerus menyerang. Patriar keluargani dari aliansi Suantian, Ni Yun. Dia berada di tahap awal alam fragmentasi. Sambil memegang pedang panjang dan mengenakan baju besi berkilau, dia menyerbu ke arah Kin Lai melalui udara seperti dewa. Namun, di tengah perjalanan, ia dibaptis oleh petir yang memenuhi langit. Di tengah awan marah mangwang, langit tampak runtuh. Petir di kedalaman awan bagaikan pelangi yang dapat menghancurkan dunia. Bagaikan air terjun cemerlang yang jatuh dari langit dengan gila-gilaan. Seolah-olah langit dan bumi dihubungkan oleh ribuan petir. Di tengah-tengah kilatan petir yang menyilaukan dan gemuruh yang mengguncang bumi, kilatan petir yang paling tebal, paling panjang, paling ganas, dan paling ganas semuanya mendarat di tubuh Niyun seolah-olah telah mengunci targetnya. Retak-retak-retak. Baju zirah berkilau di tubuh Niyun hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tubuhnya yang anggun yang tadinya berjalan di udara langsung berubah menjadi arang hitam hangus. Dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika kepalanya jatuh terlebih dulu di bawah gemuruh guntur surgawi. Kepala keluarga. Ayah. Kakak besar. Ketika anggota keluarga nih melihat Niyun jatuh ke tanah, mereka semua berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Song Yu, Li Yi, Zhao Changsheng, dan yang lainnya pada awalnya berencana untuk menangkap pemimpin dan menahan Kin Lai terlebih dahulu. Akan tetapi, ketika mereka melihat Niyun hanya berjalan beberapa langkah sebelum dia dihantam oleh langit yang penuh petir, ekspresi mereka semua berubah. Mang Wang, apakah anggota klanmu mampu menangani semua ini? Mereka berada di wilayah mana? Kin Lai awalnya sedikit khawatir saat melihat pendekatan agresif Niyun, tapi sekarang dia santai dan bertanya dengan hati-hati dalam hatinya. Berdasarkan klasifikasi kekuatan saat ini, kekuatanku dipuncak setara dengan binatang roh tingkat delapan, setara dengan praktisi bela diri alam abadi. Namun, itu sudah berlalu. Saat ini, kekuatanku sudah sangat terkuras, dan aku paling-paling hanya bisa mengeluarkan kekuatan binatang roh tingkat tujuh, yang setara dengan praktisi bela diri alam nirvana tahap awal. Aku butuh waktu lama untuk pulih sebelum bisa kembali ke puncakku. Anggota klanku ini lebih lemah dariku saat mereka berada di puncak kekuatan mereka. Kekuatan mereka setara dengan binatang roh tingkat tujuh. Saat ini, mereka juga relatif lemah dan hanya dapat mengeluarkan kekuatan binatang roh tingkat enam, setara dengan praktisi bela diri alam fragmentasi tahap menengah atau akhir. Meskipun mereka sangat lemah setelah tidur panjang ini, masih mudah bagi mereka untuk membunuh semua makhluk hidup di benua Scarlet Tide. Manguang menjawab dengan percaya diri. Di matanya, bukan hanya benua Scarlet Tide, bahkan benua Flowing Cloud dan benua Heavenly Fate di sekitarnya tidak memiliki satupun pasukan peringkat tembaga yang dapat melawan mereka. Sekalipun mereka dilemahkan satu tingkat, asalkan mereka punya kekuatan seorang praktisi bela diri alam nirvana, itu sudah cukup. Kin Lai benar-benar santai. Bahkan dalam kondisi lemah, anggota klan dari rasroh raksasa ini masih setara dengan praktisi bela diri alam nirvana. Dengan lebih dari 30 praktisi bela diri alam fragmentasi tahap tengah atau akhir, tidak akan sulit bagi pasukan ini untuk menghancurkan aliansi Suantian, Kuil Delapan Ekstrim, dan Sekte Persatuan Bahagia. Terlebih lagi, empat elit besar dari ras iblis bertanduk juga berdiri di belakang Kin Lai. Kalau begitu, hancurkan mereka untukku. Dia menunjuk Song Zi, Song Yu, Ni Yun, Li Yi, dan yang lainnya, ekspresinya dingin saat memberi perintah. Dia ingin melampiaskan rasa frustrasinya selama berhari-hari. Raungan, raungan, raungan. Binatang-binatang raksasa mengamuk di udara atau menyerang dengan ganas. Mereka langsung mengepung gunung Herb dan mulai mencabik-cabiknya tanpa ampun. 375. Mengikuti perintah Kin Lai, kawanan binatang buas yang muncul kembali di siang hari tidak dapat lagi menahan kegilaan di hati mereka dan bergegas keluar satu demi satu. Sesaat, seluruh gunung rempah terkepung. Bau makhluk raksasa, bercampur dengan aura brutal dan gila, menyerbu ke arah gunung rempah. Seekor elang raksasa membentangkan sayapnya seperti awan gelap yang menutupi langit. Cakarnya seperti tangan dewa, membawa serta kekuatan untuk merobek langit saat ia mencakar ke bawah dengan ganas. Kera emas raksasa itu mengeluarkan raungan marah. Raungan itu membentuk gelombang yang mengamuk dan tampak kokoh saat terus-menerus menyerbu ke arah gunung Herb. Tubuh kadal merah itu seperti besi solder. Bugusan api merah yang menyerupai awan jamur menyala dengan ganas, memancarkan kekuatan api yang mengerikan dari dalam. Bugusan api terbang keluar dari tubuhnya seperti awan dan membombardir area tempat para praktisi bela diri dari tiga kekuatan berkumpul. Seekor buaya yang diselimuti baju besi es menggoyangkan tubuhnya dan menyemburkan napas panjang berisi udara dingin ke arah kerumunan. Di tengah udara dingin, pecahan es, es batu, dan bila es bercampur menjadi satu dan mengembun menjadi badai es yang menghujani para praktisi bela diri itu. Saat laba-laba raksasa itu berkeliaran, cakar laba-labanya seperti belati yang berkilau. Saat ia merangkak, cakar laba-labanya mendarat di tanah, menciptakan sumur kering tanpa dasar di dalam tanah. Semua praktisi bela diri manusia yang berani menghalangi jalannya langsung dipenggal oleh cakar laba-laba yang bersinar dan diubah menjadi potongan-potongan daging cincang. Setelah mayat-mayat itu terbelah, mereka dibekukan oleh gelombang energi dingin dan diselimuti lapisan es. Bahkan setetes darah pun tidak jatuh. Manguang melayang di langit yang gelap dan terus meraung. Dari kedalaman awan, ia mengeluarkan petir berwarna pelangi yang terus-menerus membombardir kerumunan di Gunung Herb. Kilatan petir seperti naga berenang di sekitarnya. Bumi dan langit terhubung oleh guntur dan kilat. Sekilas, seolah-olah tirai guntur dan kilat tebal jatuh dari langit. Guntur dan kilat menyambar langit. Api merah yang menyerupai awan jamur dan berukuran sebesar batu giling jatuh seperti meteor yang menyala. Hujan es, bila es, dan es yang setajam pedang juga berjatuhan dari segala arah. Bumi bergetar seiring dengan hantaman binatang buas raksasa itu. Gunung Herb bergemuruh dan berguncang hebat. Tanah di sekitar kota keluarga Ling dihancurkan oleh binatang buas raksasa. Tidak ada satupun ubin yang tersisa dan semuanya hancur berkeping-keping. Pada saat itu, kilat menari-nari dengan liar, api berkobar, hujan es bergemuruh, dan batu-batu besar bergulung. Dunia seakan-akan akan hancur. Para praktisi bela diri dari sekte persatuan gembira aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim dibombardir oleh binatang buas raksasa. Hanya dalam sekejap, mereka telah menderita kerugian besar. Mereka yang tingkatannya lebih rendah dari alam pemenuhan hampir tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan. Tidak peduli apakah mereka terkena bola api, sambaran petir, atau bila es. Mereka mati hampir seketika. Bahkan seorang ahli alam pemenuhan tidak akan mampu bertahan lama. Di bawah rentetan serangan yang terus-menerus, mereka dikalahkan dalam waktu singkat. Teriakan, lolongan, raungan marah, tangisan, dan jeritan menyedihkan keluar dari mulut para praktisi bela diri ketiga golongan. Kin Lai duduk tinggi di atas kepala Mang Wang. Ekspresinya serius dan tegas saat dia dengan tenang menyaksikan binatang buas menyerang tiga kekuatan. Dia tidak tergerak. Para ahli teratas dari tiga kekuatan, Song Yu, Ni Yun, Xie Yaoyang, Li Yi, Zhao Changsheng, dan Mo He, dikepung oleh binatang buas. Mereka telah lama mengambil tindakan. Mereka mengeluarkan artefak roh mereka atau melepaskan teknik alam fragmentasi untuk bertahan melawan serangan binatang buas. Sayangnya, kekuatan binatang buas itu hampir tak tertandingi. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di tahap tengah atau akhir alam fragmentasi. Tubuh mereka juga sangat besar. Hanya dengan menolehkan kepala dan melambaikan ekor, praktisi bela diri yang lebih lemah di sekitar mereka menderita banyak korban. Qin Lai. Melihat intensitas pertempuran itu, Kulo menjadi bersemangat dan tidak dapat menahan tawa anehnya. Lanjut, Qin Lai mengangguk. Dia sangat bersemangat untuk membunuh Kulo. Para binatang pemburu roh melolong dan para binatang neraka meraung saat mereka bergabung dalam pertempuran. Para praktisi bela diri dari tiga kekuatan itu sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan akibat serangan binatang buas tersebut. Ketika cabang ras iblis bertanduk ini ikut bertempur, kecepatan kekalahan ketiga pasukan pun menjadi semakin cepat. Song Yu, Li Yi, Zhao Changsheng, dan yang lainnya bekerja sama dalam upaya mengepung satu atau dua binatang buas. Mereka bergerak di udara, menghunus pedang tajam, bilah panjang, atau penusuk api. Mereka memanfaatkan energi roh dunia untuk membuat binatang buas itu membayar harganya. Pada saat inilah Kulo, Duo Luo, Kameng, dan elit iblis bertanduk lainnya menyerbu. Kulo melambaikan tongkat tulang putihnya. Langit dipenuhi dengan hantu, roh pendendam, dan roh pendendam. Seolah-olah dia telah dengan paksa membuka lorong bawah tanah ke dunia ini dan melepaskan semua roh jahat dari kedalaman sembilan neraka. Duo Luo dan Kameng, dua jenderal dari ras iblis bertanduk, mengenakan baju besi berlumuran darah dari kepala sampai kaki dan memiliki ekor panjang di belakang mereka. Tubuh mereka terus-menerus mengalirkan cahaya yang menyerupai air hitam. Saat mereka mengumpulkan dan melepaskan kekuatan mereka, sinar cahaya iblis hitam murni melesat keluar dari tubuh mereka dan kesekeliling. Cahaya iblis itu hitam pekat dan membawa aura aneh yang dapat menghancurkan keinginan dan jiwa seseorang. Seolah-olah dapat menyusup ke dalam hati seseorang dan mengaktifkan pikiran jahat musuh yang tersembunyi sedikit demi sedikit. Qin Lai memperhatikan bahwa setelah cahaya iblis hitam murni beriak, binatang buas itu melolong dengan marah. Kekuatan tempur mereka tampaknya telah meningkat lagi. Di sisi lain, mata Song Yu, Li Yi, dan Zhao Changsheng berkedip-kedip seolah-olah mereka sedang menahan sesuatu dengan sekuat tenaga. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Teriakan Sueli bergema di benak Qin Lai. Nak, biarkan aku keluar agar aku bisa melihat. Qin Lai segera melepaskan ikatannya. Setitik darah seukuran sebutir beras muncul dari antara alisnya. Kemudian, darah itu mengembun menjadi garis darah yang perlahan-lahan mengembun di depan matanya. Itu mengembun menjadi penampilan Sueli. Saat Sueli keluar dan melihat banyak binatang buas mengelilingi para praktisi bela diri dari tiga kekuatan, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Menarik, benar-benar menarik. Saat dia melihat Qin Lai duduk di atas Mang Wang, Sueli langsung menduga bahwa binatang buas ini pastilah hasil kerja Qin Lai. Selama ini, Sueli tahu bahwa Qin Lai menyembunyikan sesuatu darinya. Sejak pertama kali melihat Mang Wang berubah menjadi ular piton guntur raksasa, dia tahu bahwa Qin Lai telah menggunakan semacam metode untuk membentuk pemahaman diam-diam dengan binatang buas ini. Itulah sebabnya dia tahu bahwa aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim terus-menerus menekan Qin Lai. Dia sudah lama menduga bahwa Qin Lai mungkin akan mengamuk suatu hari nanti. Kenyataannya memang seperti yang telah ia prediksi. Dalam situasi yang putus asa, Qin Lai akhirnya mengungkap rahasia yang telah lama ia sembunyikan dan melepaskan binatang purba ini. Bagus, kerja bagus. Benua Scarletide ini sudah terlalu lama kotor. Sudah saatnya dibersihkan. Sueli, di sisi lain, cukup bersemangat. Aku akan mengerahkan kekuatanku pada tubuhmu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Pada saat ini, Mang Wang juga menemukan bahwa situasinya stabil. Setelah dia mengirim pesan mental ke Qin Lai, tubuhnya yang seperti naga yang berputar tiba-tiba menyusut dengan cepat. Dalam rentang waktu 10 tarikan napas, tubuh Mang Wang yang panjangnya hampir 100 meter telah menyusut hingga setebal lengan dan sepanjang ular piton perak. Ular piton ini mulai dari pinggang Qin Lai dan melilitinya. Kepala ular piton Mang Wang berada di leher Qin Lai, di bawah mulutnya. Jepret-jepret-jepret. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat meledak dari tubuh Mang Wang menyebabkan seluruh tubuh Qin Lai mendidih. Ia menemukan bahwa ia dapat mengendalikan kekuatan ini. Dengan kekuatanku ini, kau bisa membunuh siapapun yang kau mau. Tuan Wang berbicara. Qin Lai menyeringai liar dan berkata, baiklah. Dia menyalurkan kekuatan guntur dan kilat dan tiba-tiba melesat ke arah posisi Song Zi seperti pelangi kilat yang menembus langit. Kalian adalah otak aliansi Suantian. Orang yang telah membuat rencana jahat seperti itu berulang kali. Qin Lai tertawa terbahak-bahak di udara. Dia menyalurkan pemusnahan petir surgawi dan mencoba membentuk bola petir dengan kekuatan guntur dan kilat. Suaranya pelan. Bola petir guntur yang amat besarnya seperti matahari dengan cepat terbentuk di hadapannya. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat di dalam bola petir raksasa itu benar-benar mengguncang dunia, bahkan membuat hati Qin Lai bergetar. Qin Lai, sebagai anggota rasku, kau benar-benar berkolusi dengan ras asing. Kau akan mati dengan mengerikan. Melihat bentuk bola petir yang sangat besar, kepala Song Zi berdenyut-denyut dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung ketakutan. Aku ingin melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Qin Lai tertawa terbahak-bahak sambil mengendalikan bola petir guntur untuk meledak. Seperti matahari yang menyala-nyala yang terbentuk dari guntur dan kilat, bola petir raksasa menyatu dengan pikiran Qin Lai dan langsung menuju Song Zi seolah-olah dapat menghancurkan dunia. Jepret-jepret-jepret Kilatan guntur dan kilat, seakan menemukan sasarannya, melesat lebih dulu. Kilatan petir itu langsung melumpuhkan pikiran Song Zi, menyebabkan sedikit kesan tumpul muncul di mata Song Zi. Tanpa menunggunya bereaksi, bola petir raksasa itu tiba-tiba jatuh dan langsung menelan tubuh Song Zi. Tubuh Song Zi yang pendek dan gemuk langsung jatuh ke dalam bola petir. Bola petir itu tiba-tiba terbang ke langit dan di bawah tatapan semua orang, bola itu meledak dengan tenang. Song Zi langsung terbunuh. 376 Sebagai otak aliansi Suantian, Song Zi telah memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai peristiwa terkini aliansi Suantian. Ia juga sangat dihormati oleh Song Yu, Xie Yaoyang, Ni Yun, dan yang lainnya. Namun, di mata Qin Lai, Song Zi adalah pelaku yang telah melakukan kejahatan paling keji. Ledakan Bola petir raksasa itu tiba-tiba meledak di udara. Petir dan kilat yang dahsyat itu saling terkait, dan langsung membentuk kekuatan ledakan yang bahkan lebih dahsyat daripada selusin bom Terminator yang meledak pada saat yang bersamaan. Prak-prak-prak. Kilatan petir yang besar disertai gemuruh guntur menyambar ke segala arah. Tubuh Song Zi hancur menjadi potongan-potongan daging kecil dalam sekejap, berubah menjadi hujan darah yang turun. Layak untukmu. Di sudut selatan gunung herba, Song Ting Yu mengenakan gaun panjang yang cerah. Dia tampak seperti mawar yang indah, matanya berkilauan dengan kemegahan yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Song Zi hanyalah cabang dari keluarga Song dan bukan saudara kandung ayahnya. Di masa lalu, Song Ting Yu menghormatinya dan memperlakukannya sebagai orang tua. Namun, setelah mengalami kejadian ini, dia akhirnya melihat warna asli orang tersebut. Song Zi telah menggunakan hubungannya dengan Kin Lai untuk membuat kesepakatan dengan ras iblis bertanduk. Dia tidak hanya menukar tiga teratai daun yin sembilan yang mendalam, dia juga menyuruh Mo He dan Chang Ki menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat. Menyembunyikan sesuatu darinya, memanfaatkannya, dan bahkan meminjam bom mendalam Terminator yang baru saja diperolehnya, semuanya adalah saran Song Zi. Kali ini, ketika dia dan Xie Jing Suan diam-diam datang ke Gunung Ramuan, Song Zi lah yang menemukan petunjuk dan diam-diam mengikuti mereka, menunggu kesempatan untuk bertindak. Song Ting Yu dipenuhi amarah terhadap orang ini. Ia merasa bahwa alasan mengapa aliansi Suantian dan Kin Lai jatuh ke keadaan seperti ini adalah karena kehinaan Song Zi. Oleh karena itu, ketika dia melihat Kin Lai membentuk bola petir raksasa dan membunuh Song Zi bagaikan prajurit dewa yang turun dari surga, dia diam-diam merasa senang. Namun, dia tidak punya waktu untuk bergembira terlalu lama. Dia melihat kilatan cahaya yang tajam di mata Kin Lai dan dia tiba-tiba menatap ayahnya, Song Yu. Song Ting Yu langsung menjadi gugup. Kin, Kin Lai. Dia tidak dapat menahan rasa gugup di hatinya. Melihat Kin Lai hendak menyerang Song Yu, dia tiba-tiba berteriak. Kin Lai, yang seluruh tubuhnya dililit ular piton petir, melayang di udara di atas gunung herp. Setelah mendengar teriakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dari jauh. Pada saat ini, Kin Lai dapat meminjam energi guntur dan kilat mangwang sesuka hatinya. Ia merasa seolah-olah memiliki sumber energi yang tak terbatas, yang melahirkan aura yang tak tertandingi. Ia ingin bertarung sepuasnya dan melepaskan semua energinya sepuasnya. Di matanya, garis-garis halus petir terjalin, dan setiap kali dia bergerak, guntur dan kilat bergemuruh di sekelilingnya. Jika dia tidak melihat Song Ting Yu menatapnya, dia akan langsung menyerang Song Yu. Saya. Di bawah tatapannya, ekspresi Song Ting Yu tampak canggung saat dia tergagap. Kin Lai, Song Zi memang pantas mati 10 ribu kali atas kejahatannya, tetapi ayahku. Dia hanya tersihir oleh Song Zi. Dia, dia adalah ayahku. Kin Lai mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku tidak akan melakukan apapun pada ayahmu. Dia hanya mengatakan dia tidak akan melakukan apapun, tetapi dia tidak mengatakan dia tidak akan membiarkan orang lain melakukan apapun. Song Ting Yu mendengar perbedaan dalam jawabannya, dan hatinya menjadi redup. Kin Lai tidak banyak bicara. Setelah mengatakan ini, tatapannya tiba-tiba berbalik dan menatap Mo He. Utusan berjubah emas dari kuil ekstrim ke-8 ini telah mengamatinya dengan penuh rasa iri di rawa beracun, ingin membunuhnya untuk melucuti ingatannya dan memperoleh artefak roh spasial. Orang inilah yang menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat. Di mata Kin Lai, Mo He ini sudah pasti mati. Mo dia. Di udara, Kin Lai berteriak. Tubuhnya tampak diselimuti oleh guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengembun menjadi seberkas petir yang tampak seperti naga raksasa dan tiba-tiba menyerang Mo He. Mengaum. Mang Wang, yang tubuhnya telah menyusut beberapa ratus kali, juga meraung. Saat dia meraung, ribuan bau petir jatuh dari langit. Sosok Mang Wang dan Kin Lai menyatu menjadi satu dan mengembun menjadi seberkas petir raksasa. Pada saat yang sama, petir menyambar dari kedalaman awan, membuat Mo He tidak punya jalan mundur. Mo He, yang bekerja sama dengan Li Yi dan Chang Qi untuk menghadapi keramas raksasa, memegang tombak yang bersinar dengan cahaya kuning. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Pada saat ini, Kin Lai tiba-tiba menjadikannya sasaran dan langsung membuatnya marah. Bocah nakal, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan bantuan orang lain? Mo He mendengus dingin. Dia berbalik dan melancarkan pukulan. Ledakan. Suara gemuruh teredam terdengar di langit. Tinju Mo He membawa serta niat sungai yang begelombang. Energi spiritual kuning yang menyilaukan benar-benar mengembun menjadi sungai yang begelombang. Sungai panjang itu mengalir deras di udara dan memancarkan aura megah dan bergolak, seolah ingin menerobos semua rintangan. Galaksi cahaya suci. Mo He berbalik dan mengepalkan tinjunya. Energi roh kuning di tinjunya tak berujung dan terus terkumpul di sungai yang panjang. Sungai yang begelombang itu terbentuk dari energi roh murni. Sungai itu mengalir dengan anggun ke arakin Lai di udara, aura jiwa lain yang begelombang juga ikut meluap. Di bawah aura itu, Kin Lai merasa sangat kecil. Ia merasa bahwa di bawah hantaman arus sungai yang deras, ia hanyalah kerikil kecil, sehelai daun yang tidak berarti. Ia akan ditelan oleh arus sungai yang panjang dan akan lenyap tanpa jejak. Ia akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Ini adalah tekanan mental yang dialami seniman bela diri tingkat tinggi terhadap seniman bela diri tingkat rendah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan besar antara alam mereka. Dampak jiwa membutuhkan kemauan kerasmu sendiri untuk melawannya. Mengenai dampak kekuatan sejati, aku dapat membantumu menangkalnya. Teriakan lembut mangwang terdengar di benak Kin Lai, mengajarinya cara melawan seniman bela diri tingkat tinggi. Kin Lai buru-buru berhenti. Cahaya ilahi melesat keluar dari matanya saat dia menatap sungai kuning yang mengalir deras, merasakan konsep yang menakjubkan di dalamnya. Betapapun derasnya arus sungai, batu besar itu tidak akan bergerak. Kin Lai memadatkan kekuatannya dan tubuhnya berubah menjadi balok es tebal. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah berubah menjadi batu besar yang telah berdiri di tepi laut selama jutaan tahun. Tidak peduli berapa banyak gelombang berbahaya yang dia alami, batu besar itu tidak akan bergerak. Seolah-olah dia telah berakar di udara dan tertanam kuat di langit. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan mantap. Saat aura ini muncul, penekanan mental dari Mohe tampaknya kehilangan efeknya. Bagus. Asalkan tekadku cukup kuat, sekuat apapun angin dan ombak, aku tidak akan jatuh. Puji Mang Wang. Ledakan. Energi guntur dan kilat yang tak tertandingi dan tak terbatas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mang Wang dan langsung memenuhi seluruh tubuh Kin Lai. Tubuhnya, yang telah mencapai keberhasilan awal dalam, tubuh suci petir surgawi, langsung berkembang dengan kecemerlangan ilahi yang mempesona. Petir setebal lengan melesat keluar dari pori-pori, borgol, hidung, dan mata seluruh tubuhnya. Hanya dalam sekejap, ribuan baut petir liar telah mengembun. Kin Lai langsung mengendalikan energi guntur dan kilat yang bukan miliknya. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengendalikan ribuan ular petir liar. Dengan tubuhnya di tengah, dia memadatkannya menjadi sungai petir yang melintasi langit. Dia benar-benar menyerbu ke sungai kuning yang telah dilepaskan Mohe. Kedua sungai cahaya bertabrakan dengan hebat di udara. Cahaya yang menyilaukan itu meledak menjadi api yang cemerlang. Langit kelabu yang gelap tiba-tiba berubah menjadi zona cahaya yang saling bertautan. Itu bahkan lebih indah daripada cahaya matahari yang terik. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Ziz, ziz, ziz. Di tempat dua sungai cahaya itu berpotongan, di tempat yang paling menyilaukan, sesosok-sosok yang begitu terang hingga hampir menyilaukan mata orang-orang tiba-tiba melaju kencang, diiringi suara guntur dan kilat. Dia benar-benar menyerang dengan kepala terlebih dahulu ke dada Mohe. Semua cahaya kuning di sepanjang jalan meledak dan berubah menjadi cahaya bintang yang tersebar di mana-mana. Niat tinju yang telah dipadatkan Mohe dengan energi roh telah jelas runtuh saat ini. Jejak keterkejutan akhirnya muncul di wajahnya. Dia secara tidak sadar mengumpulkan energinya untuk membentuk penghalang cahaya pelindung. Kunci jiwa guntur. Mata ular piton Manguang menatap Mohe dengan dingin. Dua kilatan petir tipis melesat keluar dari mata ular pitonnya. Kilatan petir itu lenyap dalam sekejap. Dalam benak Mohe, dua ular piton raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana. Kedua ular piton raksasa itu bergejolak di lautan kesadarannya, membentuk kekuatan penghancur yang dahsyat yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Kilatan guntur dan api yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan membakar dalam pikiran Mohe, menghancurkan tekadnya dan membuyarkan pikirannya. Ini juga merupakan jenis penindasan jiwa yang dapat dilakukan oleh makhluk tingkat tinggi terhadap makhluk tingkat rendah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pikiran jiwa Manguang dapat langsung berubah menjadi ular piton guntur raksasa yang dapat langsung memasuki pikiran Mohe dan menghancurkan jiwa sejatinya sesuka hati. Arg. Aliran listrik mengalir dari tujuh lubang Mohe. Dia memegang kepalanya dan tiba-tiba menjerit kesakitan. Matanya perlahan menunjukkan tanda-tanda terbakar. Gumpalan asap hitam keabu-abuan keluar dari semua pori-pori tubuhnya yang kabur. Seolah-olah dia sedang dibombardir oleh petir di dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya kejang dan gemetar saat tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi keadaan hangus. Mohe telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Di tengah kilatan petir yang memenuhi langit, kilatan petir di tubuh Kinlai berangsur-angsur menjadi kurang menyelaukan. Matanya menoleh dan tiba-tiba menatap Nihan. Nihan dan banyak anggota klan keluargani dengan tegas melindungi patriar keluargani, Ni Yun. Ketika Ni Yun baru saja menyerang Kinlai, dia telah dihujani oleh sambaran petir Manguang yang tak terhitung jumlahnya dan belum pulih dari luka beratnya. Melihat Kinlai tiba-tiba melihatnya, Nihan bersikap berani dan berkata, Kinlai, kau bersekongkol dengan ras jahat dan melakukan pembantaian berdarah terhadap para praktisi bela diri benua Scarletide. Semua orang di dunia ini akan memperlakukanmu sebagai pengkhianat iya lama-lama. Benarkah begitu? Kinlai menatapnya dengan wajah penuh ejekan dan menatap Ni Yuan di sampingnya. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bahagia, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat masa depan. Kinlai hendak bertindak. Pada saat inilah laba-laba raksasa itu tiba-tiba menyerbu. Cakar laba-labanya yang besar bagaikan bilah tajam yang bersinar saat mereka menebas di sana-sini di antara anggota klan keluargani. Daging dan darah anggota keluargani berterbangan kemana-mana. Kepala manusia, anggota tubuh yang terputus, dan kaki berterbangan kemana-mana di bawah tubuh Kinlai bersamaan dengan ayunan kaki laba-laba itu. Bahkan Nihan ditusuk didada oleh salah satu kaki laba-laba raksasa itu. Baju zirahnya yang bermutu tinggi dan perisai cahaya pelindungnya tidak memiliki sedikitpun kekuatan pertahanan. Jantung Nihan tertusuk dan dia dipaku ke tanah oleh cakar laba-laba itu. Matanya melotot dan dia langsung mati. Kinlai, aku akan melawanmu sampai mati. Nihan memegang perisai biru yang dipenuhi pola. Sinar cahaya biru berkumpul di perisai saat ia hendak mengeksekusi semacam seni rahasia. Kamu bisa mati sekarang. Kinlai menggelengkan kepalanya. Benang transparan setebal jari keluar dari mulut laba-laba raksasa dan menempel di tubuh Nihan dalam sekejap. Benang transparan itu ditarik dan tubuh Nihan ditarik ke dalam mulut laba-laba sambil berputar. Tak lama kemudian, darah merah mengalir keluar dari sudut mulut berbulu laba-laba raksasa itu. 377 Pergi, tinggalkan tempat ini. Guru Suci Li Yi dari kuil ekstrim ke-8 tiba-tiba mengeluarkan raungan marah saat melihat binatang buas itu. Kereta emas raksasa yang diparkir di kaki gunung Her berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan dan dengan cepat terbang ke sisinya. Li Yi tidak lagi peduli dengan binatang buas itu. Dengan satu lompatan, ia mendarat di kereta emas raksasa dan menyerbu ke arah gunung Skypercing. Wakil Ketua Sekte Joyful Union, Zhao Changsheng, melihat bawahannya telah menderita kerugian besar dan paham bahwa tidaklah bijaksana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia juga menaiki kereta perang kristal itu bersama putranya, Zhao Xuan, dan sebagian bawahannya yang terpercaya dan bergegas menyerbu keluar. Song Yu dan Xie Yaoyang dari aliansi Suantian telah menyadari bahwa keluargani telah hampir sepenuhnya dibantai dan mereka juga telah menderita banyak korban dari binatang buas. Mereka semua berteriak dan memberitahu orang-orang dari aliansi Suantian untuk berpencar. Mengaum. Tubuh ular piton Manguang terbang keluar dari tubuh Kin Lai. Dengan goyangan tubuhnya, ukurannya membesar dengan cepat. Dalam waktu singkat, Manguang tumbuh setinggi 100 meter lagi. Petir mengembun di sekujur tubuhnya saat ia menunjukkan kekuatannya yang sangat besar dan mengerikan di udara. Mengaum. Raungan yang menggetarkan bumi terdengar dari mulut binatang buas purba. Menanggapi raungan Manguang, binatang buas itu berhamburan dan mengejar para praktisi bela diri dari aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan bahagia. Kin Lai tiba-tiba mendarat di puncak Gunung Rempah. Meskipun Gunung Ramuan telah bergoyang, baik para praktisi bela diri dari tiga kekuatan maupun binatang buas tidak benar-benar menghancurkannya. Herb Mountain tetap aman dan tenteram. Ketiga kekuatan itu masih khawatir tentang formasi teleportasi spasial di dalam, Kin Lai. Dia juga memperingatkan Manguang. Dia memberitahu anggota klannya untuk tidak menghancurkan Gunung Herb. Hal yang sama berlaku padanya. Setelah para praktisi bela diri dari ketiga kekuatan itu dikalahkan, mereka tidak menghancurkan sehelai rumput atau pohon pun ketika mereka melarikan diri dari Gunung Rempah. Berpencar dan mengejar. Di bawah tatapan Manguang, Kin Lai mengerutkan kening dan menunjuk ke arah mundurnya ketiga kekuatan itu. Manguang meraung marah lagi. Dengan Gunung Herb sebagai pusatnya, binatang buas itu mengejar ke segala arah. Saat tubuh mereka yang besar berputar, suara-suara tumpul terdengar dari tanah. Rasanya seperti genderang yang berdentum keras menghantam jantung setiap orang. Kin Lai. Di puncak Gunung Herb, masih ada dua sosok yang belum pergi. Ketika dia mendarat, mereka berjalan mendekat dengan ekspresi rumit. Mereka adalah lagu Ting Yu dan Xie Jing Suan. Tubuh Manguang bagaikan naga petir. Tubuhnya yang menggeliat berputar dan berputar saat ia melayang tinggi di langit di atas Gunung Herba, mengintimidasi langit dan bumi. Kin Lai berdiri di puncak gunung. Melihat Song Ting Yu dan Xie Jing Suan tidak ikut pergi bersamanya, dia mendesah dalam hati. Saya tidak ingin melakukan ini. Di bawah tatapan kedua wanita itu, Kin Lai tiba di sebuah batu besar yang pecah dengan punggung menghadap mereka. Aku menatap binatang buas yang mengejarku ke segala arah. Aku memiliki kemampuan untuk membangunkan binatang buas yang telah tertidur lama. Aku juga tahu betul bahwa saat mereka bangun, benua Scarlet tidak akan mengalami perubahan besar. Aku mencoba menahan diri berkali-kali. Aku mencoba menahan diri hingga akhirnya aku mencapai langkah ini. Namun pada akhirnya, aku tetap mencapai langkah ini. Song Ting Yu dan Xie Jing Suan menatap punggung Kin Lai, ekspresi mereka sedikit muram. Saya tahu Anda tidak dapat disalahkan dalam masalah ini. Song Ting Yu berjalan ke sisi Kin Lai. Dia berdiri bahu-membahu dengannya dan melihat para praktisi bela diri dari tiga kekuatan yang melarikan diri di kaki gunung. Dia bertanya dengan lembut, apakah kalian tidak akan berhenti? Kin Lai, formasi teleportasi spasial berada di perut gunung Her. Para praktisi bela diri dari tiga kekuatan telah diusir. Kamu telah mencapai tujuanmu. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Xie Jing Suan juga datang dan bertanya dengan suara dingin. Lingkaran ungu yang lembut dan mewah tiba-tiba muncul dari belakang ketiga orang itu. Sosok cantik perlahan berjalan di dalam cahaya ungu yang redup itu. Jika kita tidak dapat melarikan diri dengan bantuan artefak roh spasial ketika kita berada di gunung api dan energi iblis bawah telah sepenuhnya menghilang, bagaimana aliansi Suantian akan memperlakukan kita? Ling Yuxi mengenakan pakaian ungu. Ekspresinya anggun dan anggun, dan sudut mulutnya yang indah menahan senyum tipis yang sulit didekati. Ketika mereka melihatnya muncul, ekspresi Song Ting Yu dan Xie Jing Suan menjadi sedikit tidak wajar. Mereka berdua ingin menggunakan persahabatan mereka dengan Qin Lai untuk membujuk Qin Lai agar berhenti. Mereka berharap dapat memberi aliansi Suantian dan keluarga mereka kesempatan untuk bernapas dan menemukan cara untuk bertahan hidup. Ketika Ling Yuxi datang, mereka berdua menjadi tidak nyaman dan tanpa sadar menjauhkan diri dari Qin Lai. Seolah-olah mereka mencoba membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Gerakan halus keduanya tidak luput dari tatapan mata ungu Ling Yuxi. Dia mengerutkan bibirnya dan tertawa pelan, lalu berkata dengan tulus, apapun yang terjadi, aku berterima kasih sebelumnya. Terima kasih telah bersedia membantu kami menemukan batu roh spasial. Kamu harusnya, Song Ting Yu segera tenang. Setiap kali aku melihat Nona Ling, aku merasa Nona Ling sedikit berubah. Kamu menjadi semakin cantik, misterius, dan tak terduga. Terima kasih atas pujian Anda, Nona Song. Ling Yuxi tersenyum tipis lalu menatap Qin Lai. Ia sedikit mengernyit dan berkata, Qin Lai, apa rencanamu terhadap kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan bahagia milik aliansi Suantian. Mendengar dia menanyakan hal ini, Song Ting Yu dan Xie Jing Suan keduanya menjadi gugup dan menatap Qin Lai dengan gelisah. Pada titik ini, mereka berdua dapat melihat dengan jelas bahwa Qin Lai memiliki kendali penuh atas binatang buas yang tiba-tiba muncul. Semua binatang buas itu mendengarkan perintah dan komando Qin Lai. Bahkan jika tiga kekuatan aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan bahagia bekerja sama, mereka tidak akan sebanding dengan binatang buas ini. Terlebih lagi, ada ras iblis bertanduk di tengah-tengah. Jika pertempuran ini terus berlanjut, ketiga kekuatan besar itu pasti akan mengalami kekalahan telak atau bahkan musnah. Tidak ada keraguan tentang ini. Namun, Song Ting Yu dan Xie Jing Suan sama-sama anggota aliansi Suantian. Aliansi Suantian adalah rumah mereka. Ayah, keluarga, teman, dan bawahan mereka semuanya ada di aliansi Suantian. Jika aliansi Suantian benar-benar musnah, bagaimana mereka akan menghadapi diri mereka sendiri? Itulah sebabnya mereka tetap tinggal, berharap bahwa mereka dapat melakukan bagian mereka agar Kin Lai bersikap lunak dan menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran ini. Song Yu dan Xie Yao yang juga memahami situasinya, jadi mereka tidak membawa mereka saat pergi. Mereka berdua juga ingin menggunakan hubungan putri mereka dengan Kin Lai untuk mencari perdamaian dengan Kin Lai. Jika ras iblis bertanduk tidak pergi, jika binatang buas ini tetap berada di benua Scarlet Tide, aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim mungkin masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Kin Lai tiba-tiba mengatakan ini. Tidak, jika ras iblis bertanduk dan binatang buas ini ada di sini, aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim pasti akan musnah sepenuhnya. Song Ting Yu sekilas memahami situasi dan berkata dengan jujur, jika memang demikian, aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim harus melakukan segala kemungkinan untuk mengevakuasi benua Scarlet Tide sejauh mungkin. Kalau saja tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kota surga yang mendalam pasti akan hancur dan gunung penusuk langit pasti akan runtuh. Ekspresi Kin Lai tampak gelap saat dia berkata, aku telah memerintahkan binatang buas itu untuk tidak menyentuh pasukan besi hitam dan batu kapur. Mereka hanya akan memburu para elit aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan gembira. Jangkauan perburuan terbatas pada benua Scarlet Tide. Jika ayahmu dapat melarikan diri dari benua Scarlet Tide saat mereka memburu mereka, maka mereka akan aman. Ekspresi Xie Jing Suan menjadi dingin. Perburuan itu terbatas di benua Scarlet Tide. Jika mereka mampu, mereka bisa lolos hidup-hidup. Kin Lai menganggup dan berkata dengan dingin, jika mereka dapat lolos dari musibah ini, mereka dapat kembali membangun kembali kota surga yang mendalam di masa depan. Mata indah Song Ting Yu berbinar. Maksud muras iblis bertanduk dan para monster raksasa akan tetap pergi. Mereka semua akan pergi, dan begitu juga aku. Kin Lai menyipitkan matanya dan mendengus, tapi selama kita di sini, mereka tidak diizinkan melangkahkan kaki sedikitpun ke benua ini. Kin Lai, terima kasih. Aku akan memberitahu ayahku untuk membawa anggota keluarga Song dan segera melarikan diri dari benua Scarlet Tide. Aku akan katakan padanya bahwa sebelum kau pergi, kau tidak diperbolehkan kembali ke benua Scarlet Tide. Ekspresi Song Ting Yu tampak gembira. Dia buru-buru mengeluarkan batu roh untuk komunikasi dan menyampaikan pesan itu di depan Kin Lai. Xie Jing Suan tidak bodoh dan juga buru-buru melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan mereka cukup beruntung untuk meninggalkan benua Scarlet Tide hidup-hidup. Kin Lai tersenyum dingin. Dia sudah berkomunikasi dengan Mang Wang. Mulai sekarang, binatang buas dari rasroh raksasa ini akan memburu para praktisi bela diri dari tiga kekuatan di seluruh benua Scarlet Tide. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan dicabik-cabik sampai mati sebelum mereka melarikan diri dari benua Scarlet Tide, tetapi dia tahu bahwa banyak orang pasti akan menderita. Menurutnya, ini adalah harga yang harus dibayar aliansi Suantian. Hari ini akan ada tiga giliran. Pengkhianat tua ini dengan tulus meminta semua orang untuk memberikan suara bulanan mereka di saat-saat terakhir. Bersambung 378 Di langit utara benua pasang surut merah, sebuah tenda merah besar melayang di udara seperti bola api merah terang. Tenda ini disebut tenda awan api emas mengalir. Itu adalah artefak roh terbang kelas tiga bumi yang dibeli aliansi Suantian dari luar negeri. Sama seperti kereta perang emas kuil 8 ekstrim dan kereta perang kristal sekte persatuan gembira, itu dapat membawa orang melewati kehampaan. Untuk kekuatan tingkat tembaga yang kuat seperti aliansi Suantian, kuil ekstrim ke-8, mereka tentu membutuhkan artefak roh terbang untuk menjaga penampilan. Bagi kekuatan yang besar, artefak roh terbang merupakan simbol identitas dan status. Biasanya, semakin kuat suatu kekuatan, semakin banyak artefak roh terbang yang mereka miliki. Semakin tinggi peringkat artefak roh terbang, semakin cepat dan semakin banyak orang yang dapat diangkutnya. Itu sangat membantu para praktisi bela diri dari pasukan yang kuat. Akan tetapi, karena harga artefak roh terbang yang mahal, biasanya artefak tersebut bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh pasukan kecil. Bahkan kuil ekstrim ke-8 dan sekte persatuan gembira dari aliansi Suantian tidak memiliki cukup kekayaan untuk membeli sejumlah besar artefak roh terbang. Baik aliansi Suantian maupun kuil 8 ekstrim hanya memiliki satu artefak roh terbang. Sekte persatuan kegembiraan sedikit lebih baik dengan dua kereta perang kristal. Selain kereta perang wakil Master Sekte Zhao Changsheng, Master Sekte Ruan Zantian memiliki kereta perang kristal yang lebih besar dengan struktur yang lebih rumit. Zhao Changsheng berada pada tingkat bumi 3, dan Ruan Zantian berada pada tingkat bumi 5. Saat ini, artefak roh terbang kelas bumi 5 milik Sekte Persatuan Gembira ini tiba-tiba muncul tidak jauh dari tenda awan api emas mengalir. Kereta perang kristal yang terbuat dari kristal biru bergemuruh menembus awan tebal. Kereta perang itu panjangnya 40 meter. Kereta perang itu panjangnya 40 meter dan lebarnya 10 meter. Di dalam kristal biru, simbol ikan terbang berkelebat dengan cahaya biru yang menyilaukan, seakan-akan mereka berenang gembira di dalam kristal. Aura yang luas menyebar dari kereta perang kristal itu. Sekilas, kereta perang kristal itu tampak seperti kapal biru yang menunggangi angin dan ombak di laut. Di atas kereta perang kristal biru, seorang pria berambut perak dan bertubuh mega berdiri bagaikan gunung. Dia berdiri seperti gunung yang mengjulang tinggi, menatap tenda awan api emas mengalir dengan sepasang mata berkilauan penuh keheranan. Dia meninggikan suaranya dan berteriak, apakah kamu master aliansi dari aliansi Suantian? Di dalam tenda merah, Song Yu, Song Si Yuan, Si Ye Yaoyang, Si Ye Zizang, dan yang lainnya duduk dengan sedih dan mendesah. Mendengar keributan di luar, orang-orang ini terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk menjulurkan kepala mereka dari tenda. Kereta perang kristal biru Ruan Zantian. Itu adalah Ruan Zantian sendiri. Song Yu dan Si Ye Yaoyang saling berpandangan dan langsung menjadi bersemangat. Song Yu melangkah maju dan berteriak, apakah anda saudara Ruan dari Sekte He Huan? Saudara Song, apakah anda melihat pemimpin Sekte Zhao dari Sekte Saya? Ruan Zantian yang berambut perak dan berjubah putih berseru. Kakak Ruan datang di waktu yang tepat. Song Yu menganggup ke arah Song Si Yuan dengan gembira. Tenda awan api emas mengalir melaju kencang dan mendekati kereta perang kristal biru. Ketika dua artefak roh terbang mendekat, Song Yu melompat ke kereta perang kristal biru. Melihat para praktisi bela diri Sekte He Huan di kereta perang, Song Yu tampak melihat harapan. Ia berkata, sejumlah besar binatang buas tiba-tiba muncul dari pegunungan Arktik. Binatang buas itu tampaknya sudah gila dan mengejar kita. Saudara Ruan, Anda datang di waktu yang tepat. Jika Anda dapat mengundang para ahli dari benua-benua sekitar untuk berkumpul di benua Scarlet Tide dan membunuh binatang buas itu, kita pasti akan memperoleh banyak bahan spiritual yang sangat berharga kali ini. Aku datang justru untuk masalah ini. Kata Ruan Zantian dengan ekspresi serius. Bagus sekali. Aku meminta saudara Ruan untuk memberitahu benua-benua di sekitarnya tentang perubahan besar di benua Scarlet Tide dan mengundang para ahli untuk berkumpul di benua Scarlet Tide untuk membunuh binatang buas itu. Song Yu menjadi bersemangat. Saudara Song mungkin salah paham. Ruan Zantian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram dan berkata, saya datang untuk menyelesaikan musibah ini. Saya menerima permintaan dari atasan untuk datang dan menemui Kin Lai. Mendengar permintaan Kin Lai dari petinggi, Song Yu tercengang. Xie Yaoyang dan anggota keluarga Xie juga menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka berserupelan. Bisakah kau menghubungi Kin Lai dan memberitahunya bahwa ada seseorang bernama Limu yang memintaku menemuinya untuk menyelesaikan pertikaian di benua Scarlet Tide. Ekspresi Ruan Zantian serius. Limu dan Song Yu bahkan lebih terkejut. Ruan Zantian juga terkejut bahwa Anda mengenalnya. Orang ini pernah aktif di benua Scarlet Tide untuk waktu yang singkat. Dia memiliki hubungan dekat dengan Kin Lai, tetapi dia menghilang secara misterius. Song Yu telah mengirim orang untuk menyelidiki Kin Lai secara terperinci, jadi dia tentu tahu tentang keberadaan Limu. Dia memberikan penjelasan sederhana dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Ruan, siapa Limu ini? Bagaimana dia bisa mengundangmu? Itu bukan undangan, tapi perintah. Ekspresi Ruan Zantian tampak getir saat dia menjelaskan, dia adalah seseorang dari kalangan atas. Ekspresi Song Yu, Sia Yaoyang, dan yang lainnya semuanya berubah. Siapa dia? Sia Yaoyang bertanya dengan hati-hati setelah merenung sejenak. Aku tidak yakin dengan identitas spesifiknya, tetapi dia pasti memegang pedang surgawi. Ruan Zantian berkata dengan lembut. Saat dia mengatakan ini, Song Yu, Sia Yaoyang, dan yang lainnya semua menghirup udara dingin, merasakan penghormatan yang mendalam. Saya mencoba meminta putri saya untuk menghubungi Kin Lai. Sia Yaoyang menyadari pentingnya masalah ini dan mengambil inisiatif untuk menyatakan pendiriannya. Saat mereka berbicara, tiba-tiba muncullah seekor makhluk besar di padang gurun di kejauhan. Seekor kera raksasa yang diselimuti cahaya kemasan melesat seperti gunung emas. Cepatlah, desak Ruan Zantian. Sia Yaoyang buru-buru mengeluarkan kristal heksagonal. Matanya bersinar, dan seberkas cahaya hijau zamrut melesat keluar dari antara alisnya. Sinar cahaya itu langsung masuk ke dalam kristal. Pada saat yang sama, di gunung rempah, di pergelangan tangan Sia Jing Suan yang bagaikan bulan, sebuah gelang zamrut yang indah tiba-tiba mengeluarkan bunyi gemerincing merdu yang terdengar seperti mata air pegunungan. Ekspresi bingung muncul di wajah cantik Sia Jing Suan. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, aku sudah memberitahu mereka untuk meninggalkan benua Scarlet Tide sesegera mungkin. Mengapa mereka masih mengirim pesan sekarang? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia masih menekan tangannya yang lain dengan lembut pada gelang zamrut itu. Gelombang mental yang sangat jelas melewati gelang zamrut dan langsung mencapai pikirannya. Tetaplah bersama Kin Lai, katakan padanya bahwa ketua sekte Joyful Union, Ruan Zantian, telah datang sendiri dari luar negeri. Dia diminta oleh Limu untuk segera menemuinya. Suara Sia Yaoyang yang mendesak terdengar di benaknya. Katakan pada bajingan itu untuk menghentikan perburuan binatang buas itu. Kita perlu berbicara resmi dengannya. Sia Jing Suan tercengang. Pada saat ini, Kin Lai, Ling Yu Si, dan Song Ting Yu sedang berdiri di puncak gunung ramuan, mendiskusikan perpisahan mereka. Kin Lai, Master Sekte Joyful Union, Ruan Zantian, telah datang secara pribadi. Ia berkata bahwa ia diminta oleh Limu untuk bertemu denganmu. Ia ingin kau menghentikan perburuan tiga kekuatan besar. Sia Jing Suan menjadi tenang dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi aneh. Ekspresi Paman Li dan Kin Lai bergetar. Apa yang terjadi? Ling Yu Si bertanya dengan khawatir. Bayangan jiwa Sueli pernah berkeliaran di sekitar gunung rempah sebelum kembali. Melihat ekspresi aneh Kin Lai, Sueli tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Nak, kamu seharusnya bersemangat sekarang. Kenapa kamu tiba-tiba tercengang? Kin Lai mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba dia berkata kepada Mang Wang, beritahu klanmu untuk menghentikan sementara perburuan terhadap praktisi bela diri dari tiga kekuatan besar. Beritahu mereka untuk berperilaku baik. Mang Wang melayang di udara. Mata ular pitonnya juga dipenuhi kebingungan. Lakukan saja apa yang aku perintahkan, kata Kin Lai dengan tidak sabar. Mang Wang tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba dia meraung ke langit. Raungannya seperti guntur yang menggelegar dan menyebar jauh dan luas, bergema di seluruh benua Scarlet Tide. Binatang-binatang buas yang beraktifitas di dataran, hutan, dan wilayah benua pasang merah semuanya dengan enggan berhenti ketika mendengar aumannya. Kera raksasa yang menyerbu ke arah kereta perang kristal dan tenda merah tua dan hendak mencabik-cabiknya, berhenti dengan kejam ketika mendengar raungan ini. Dia menoleh ke belakang dengan bingung, seolah bertanya-tanya mengapa Mang Wang memberi perintah untuk menghentikan pengejaran. Di kereta perang kristal, Ruan Zantian diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat kera emas raksasa itu tidak terus menyerang. Dia tersenyum malu dan berkata, sepertinya nama limu benar-benar berguna. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Song Yu tersenyum pahit. Kirim pesan ke Li Yi dari kuil delapan ekstrim. Aku akan meminta seseorang menghubungi Changsheng. Kita akan pergi menemui Kin Lai bersama. Ruan Zantian berbicara. Baiklah. Di Gunung Herb. Kin Lai mengerutkan kening saat melihat para anggota klan iblis bertanduk berkumpul di kaki gunung. Dia juga melihat para anggota klan Ling memasuki kota klan Ling seolah mengenang masa lalu. Bahwa limu memiliki pengaruh yang begitu besar padamu. Mata indah Song Ting Yu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa kamu begitu menghormatinya. Tanpa paman Li tidak akan ada aku. Kin Lai. Kin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Kembali di kota Icestone Limulah yang membawamu dan dengan tenang pergi di bawah pengawasan Yuan Tianya dan banyak ahli Dark Asura Hall. Xie Jing Xuan teringat masa lalu dan diam-diam terkejut. Setelah kejadian itu kami menyelidiki Limu ingin mengetahui latar belakang dan identitasnya. Sayangnya kami tidak menemukan apapun dan tidak dapat menemukan jejak Limu. Siapakah Limu ini? Saya juga tidak tahu. Kin Lai mengatakan kebenaran. Dia selalu tahu bahwa latar belakang Limu misterius dan bahwa Limu jelas bukan orang biasa. Dia samar-samar menebak ini dari metode penempaan bom mendalam Terminator yang diberikan Limu kepadanya. Bom Terminator mendalam adalah seni rahasia leluhur Terminator benua surgawi sunyi. Menurut Swelly, leluhur Terminator adalah tokoh terkenal di benua surgawi sunyi. Bahkan di lima benua di tanah kekacauan, dia adalah salah satu ahli teratas. Fakta bahwa Limu dapat memiliki seni rahasia seorang ahli seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Limu tidak bisa diremehkan. Sekarang, Limu benar-benar telah mempercayakan Ketua Sekte Joyful Union, Ruan Santian, untuk datang secara pribadi dan meminta Ruan Santian berbicara dengannya. Ini juga membuktikan bahwa identitas Limu jelas menonjol. Anda sungguh beruntung berkenalan dengan pakar senior seperti itu. Lagu Tingyu menghela nafas. Dia berharap Limu dapat menyelesaikan bencana di benua Scarlet Tide. Xie Jingxuan juga berkata pelan. Di sebelah selatan benua Scarlet Tide, Li'i dari kuil delapan ekstrim duduk tinggi di kereta emas raksasa dan hendak bergegas menuju gunung Skypercing secepat yang dia bisa. Pada saat ini, dia juga menerima berita bahwa Master Sekte Persatuan Gembira Ruan Santian telah datang sendiri dan meminta dia kembali ke Gunung Ramuan untuk membahas masalah penting. Li'i semula tidak mau berbalik, namun Ruan Santian berkata bahwa dia mewakili perintah atasan, maka dia pun langsung mengalah dan dengan patuh membalikkan kereta raksasa itu. 379 Di puncak Gunung Herb, Kinlai menunggu dengan tenang dan ekspresi serius. Binatang-binatang buas itu kembali satu demi satu setelah menerima perintah Mangwang. Di kaki gunung, binatang buas itu berjongkok dengan tenang dan tidak lagi mengaum dengan liar. Mereka tampaknya sedang menunggu perintah Mangwang berikutnya. Sebagai pemimpin rasroh raksasa, Mangwang sekali lagi berubah menjadi ular petir perak sepanjang dua meter dan diam-diam melayang di samping Kinlai. Anggota klan Ling Family berkumpul di kota Ling Family. Anggota klan Hornet Demon tersebar di sekitar Herb Mountain, di pusat binatang buas. Setelah beberapa saat, keempat elit iblis bertanduk, Kulo, Kuru, dan Kamondoro, tiba di spirit hunting beast dengan ekspresi aneh di wajah mereka dan mendarat di gunung ramuan. Kinlai, kau menyuruh binatang buas itu berhenti menyerang. Kulo bertanya sambil mengerutkan kening. Dia memimpin klan iblis bertanduk dan menyerang kelompok Zhao Changsheng dari sekte persatuan gembira. Di tengah perjalanan, dia tiba-tiba menyadari bahwa binatang buas itu telah berhenti. Kulo memiliki alam yang dalam dan pemahamannya yang mendalam tentang jiwa. Dia dapat berkomunikasi langsung dengan binatang buas. Setelah bertanya, dia menemukan bahwa Kinlai telah meminta Mangwang untuk menghentikan pengejaran ras roh raksasa terhadap praktisi bela diri dari tiga kekuatan. Tanpa bantuan binatang raksasa ini, cabang ras iblis bertanduk ini tidak berani benar-benar melawan ketiga kekuatan itu. Oleh karena itu, mereka pun berhenti. Mereka kembali dengan kebingungan. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana sikap Kinlai. Sayalah yang menyuruh mereka berhenti. Kinlai tidak menyembunyikan apapun. Ada beberapa hal yang terjadi dan saya juga perlu menanyakannya. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Kuru terkejut. Aku akan beritahu kau nanti. Kinlai mengerutkan kening. Baiklah, kami akan menunggu. Melihat dia tidak mau bicara lebih banyak, Kulo tidak memaksanya. Dia memberi perintah pada anggota klannya. Dia tahu betul. Tanpa bantuan Kinlai, cabang mereka dari ras iblis bertanduk pasti akan dibantai abis oleh ketiga kekuatan itu. Tak satu pun dari mereka akan mampu memasuki benua neter hidup-hidup. Sekarang setelah mereka menyadari kekuatan Kinlai, mereka sangat mementingkan kata-kata Kinlai. Anggota klan iblis bertanduk kembali berkumpul di dekat gunung rempah setelah binatang pemburu roh mendarat. Waktu berlalu menit demi menit. Kereta emas raksasa kuil delapan ekstrim adalah yang pertama menerobos awan dan tiba. Ia melayang tak bergerak delapan ekstrim liyi, utusan berjubah emas cangki, dan utusan berjubah hijau Zantianyi berdiri di kereta perang raksasa dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka menatap Kinlai dengan kebencian di mata mereka. Kinlai mendengus dingin. Kamu telah membunuh Mohi, jadi kuil delapan ekstrim tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Meskipun binatang buas ini kuat, mereka tidak terkalahkan. Nada bicara utusan berjubah emas cangki tenang. Benua Scarlet Tide, benua Heavenly Fate, dan benua Flowing Cloud, semuanya adalah pasukan peringkat tembaga di atas benua Scarlet Tide. Mereka semua diperintah oleh satu partai. Sekarang setelah para petinggi sudah mengirimkan kabar, kami ingin melihatnya. Jika kekuatan di atas kita mengirim para ahli ke sini, akankah binatang raksasa ini menjadi materi spiritual kita? Ho, Mang Wang mengeluarkan suara gemuruh rendah. Ekspresi utusan berjubah emas cangki sedikit berubah saat dia mendengar raungan Mang Wang. Kinlai menatap cangki dan menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek. Dia berkata, jika bukan karena seseorang yang memohon atas namamu, tidak akan semudah ini bagimu untuk meninggalkan benua Scarlet Tide hidup-hidup. Ekspresi cangki berubah dingin saat dia berkata dengan marah, Nak, kau pikir kau siapa? Jika kau meninggalkan binatang buas ini dan tidak mendapatkan perlindungan dari para ahli iblis bertanduk, seorang praktisi bela diri alam manifestasi sepertimu tidak lebih dari seekor semut di mataku. Jika aku mencapai usiamu, kau mungkin tidak lebih dari seekor kecoa di mataku. Aku bisa dengan mudah membunuhmu. Kinlai menyeringai dingin. Kau hanya berkultivasi selama seratus tahun lebih lama dariku, itu saja. Ekspresi cangki tampak muram. Saat hendak berbicara, dia melihat kereta perang kristal tiba-tiba terbang mendekat. Ia berhenti tepat di samping kereta raksasa itu. Wakil ketua sekte Joyful Union, Zhao Changsheng dan Yang Mulia semuanya muncul dengan ekspresi kusut. Mereka menatap Kinlai, lalu Kulo dan yang lainnya, ekspresi mereka gelap dan sunyi. Baru saja, mereka dikejar oleh binatang buas raksasa dan ras iblis bertanduk dan melarikan diri dengan panik. Jika kereta perang kristal itu tidak secepat kilat, mereka mungkin akan terluka parah. Sekte Joyful Union benar-benar takut. Setelah beberapa saat, tenda merah milik aliansi Suantian dan kereta perang kristal biru tiba-tiba muncul berdampingan. Tubuh kekar Ruan Zantian yang berambut perak dan berjubah putih muncul di depan kereta perang. Saat dia muncul, Zhao Changsheng dan praktisi bela diri sekte Joyful Union lainnya semua dengan hormat berteriak, Salam, Master Sekte. Ruan Zantian mengangguk. Tiba-tiba dia berjalan di udara menuju puncak gunung herba dan mendarat di samping Kin Lai. Pada saat ini, tenda merah milik aliansi Suantian, dua kereta perang kristal dan kereta emas raksasa berada di langit di atas gunung rempah. Para praktisi bela diri terkuat dari ketiga kekuatan itu terdiam dan menunduk dengan ekspresi serius. Mereka memandang Ruan Zantian. Di samping Kin Lai, Mang Wang tiba-tiba melilit tubuhnya seperti tali yang terbuat dari petir. Kekuatan guntur yang besar dan tak terbatas langsung memenuhi seluruh tubuh Kin Lai, memberinya keyakinan luar biasa dalam sekejap. Saudara Kulo, Kamondoro, dan elit iblis bertanduk lainnya takut Ruan Zantian akan tiba-tiba membunuh mereka, jadi mereka semua dengan hati-hati mengepung Kin Lai. Mereka merasakan aura yang sangat mengerikan dari tubuh Ruan Zantian. Aura itu bahkan membuat Kulo merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Tahap akhir dari alam fragmentasi dan setengah langkah ke alam nirvana. Orang ini mungkin adalah praktisi bela diri terkuat di benua sekitarnya. Sueli berubah menjadi hantu berdarah dan duduk di bahu Kin Lai. Saat Ruan Zantian mendarat, dia langsung mengingatkannya. Kamu adalah Kin Lai. Ruan Zantian berjarak 10 meter dari Kin Lai. Dia dapat melihat bahwa Mang Wang, Kulo, dan yang lainnya ingin melindungi Kin Lai, jadi dia tidak melangkah maju. Dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan senyum tenang dan berkata, Aku datang ke sini atas nama Limu dari Gunung Pedang Surgawi. Dia ingin aku segera bertemu denganmu. Saat dia berbicara, sebuah token perak tiba-tiba muncul di tangan Ruan Zantian. Token itu berbentuk segitiga dan sebuah gunung mengjulang tinggi yang dipenuhi dengan pedang-pedang tajam terukir di bagian depannya. Kata-kata, Gunung Pedang Surgawi terukir di bagian belakangnya. Ruan Zantian melambaikannya pada Kin Lai dan membaliknya beberapa kali sehingga dia bisa melihat bagian depan dan belakang dengan jelas. Sueli dari Gunung Pedang Surgawi tiba-tiba berseru. Kin Lai dari Gunung Pedang Surgawi tidak melihat ke arah Ruan Zantian. Sebaliknya, dia melihat Sueli di bahunya. Dia melemparkan token itu untuk melihatnya. Sueli mengerutkan kening dan memanggil Ruan Zantian. Ruan Zantian tersenyum tanpa keraguan sedikitpun. Dia langsung melemparkan token di tangannya. Kulo dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Tidak apa-apa. Sueli berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya merah. Itu menyelimuti token perak. Helayan benang darah berwarna merah tua meresap ke dalam token perintah perak seperti darah, dan dalam sekejap, gunung-gunung mengjulang tinggi yang ditutupi pedang pada token perintah tersebut pun berubah menjadi merah darah. Siapa-siapa-siapa? Tiba-tiba, aura pedang yang sangat tajam muncul dari gambar gunung pada token tersebut. Seolah-olah pedang tajam di gunung tersebut telah melepaskan cahaya pedang dalam sekejap. Darah Sueli yang meresap ke dalam token itu dipotong-potong. Suara berderak dapat terdengar saat mereka ditebas berkeping-keping oleh sinar pedang, berubah menjadi kabut darah yang kemudian menghilang. Benar saja, itu adalah token milik gunung pedang surgawi. Sueli mengangguk. Token perak itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang Heavenly Sword Mountain adalah pasukan peringkat silver dari Heavenly Wither Continent. Scarlet Tide Continent, Flowing Cloud Continent, Heavenly Fate Continent, dan puluhan ribu mil di sekitarnya semuanya dikendalikan oleh Heavenly Sword Mountain. Suantian Alliance, Eight Extreme Temple, dan Joyful Union Sex semuanya adalah pasukan bawahan dari Heavenly Wither Continent. Sueli menjelaskan kepada Kin Lai. Benua surgawi layu merupakan salah satu dari lima benua di negeri kekacauan. Gunung pedang surgawi merupakan salah satu dari dua kekuatan tingkat perak di benua surgawi layu. Senior tahu tentang Gunung Pedang Surgawi. Ekspresi Ruan Zantian menjadi waspada. Aku tahu, tapi aku tidak begitu mengenal mereka. Gunung Pedang Surgawi adalah kekuatan yang bangkit dalam seribu tahun terakhir. Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Sueli berkata dengan acuh tak acuh. Ruan Zantian jelas-jelas menghela nafas lega. Katakan padaku Paman Li sedang mencariku, teriakin Lai dengan suara rendah. Ruan Zantian tersenyum dan mengangguk. Dia memegang token di satu tangan, dan cahaya jiwa hijau tua melesat keluar dari antara alisnya ke dalam token. Token itu tiba-tiba melayang dari tangannya. Di bawah tatapan semua orang, bagian depan token segitiga itu memiliki pola gunung yang megah dengan pedang tertancap di dalamnya. Kemudian, garis-garis cahaya pedang yang tajam melesat keluar darinya. Sinar pedang yang sangat tajam tampaknya mampu memotong jiwa dan memotong tubuh semua orang. Bahkan mata Manguang berubah serius, jelas sedikit gelisah. Kulo dan para elit iblis bertanduk lainnya menyaksikan sinar pedang berkumpul sedikit demi sedikit seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Sinar pedang emas, perak, putih, dan biru perlahan berkumpul bersama seperti percikan dan cahaya berpendar, membentuk penampilan limu. Ini adalah proyeksi jiwa. Di atas token itu, limu tampak berada jauh di dalam awan. Ia memegang kendi anggur di tangannya, dan Raja Serigala Salju Batu Es berjongkok di sampingnya. Ia tampak sedang berbicara dengan seseorang di sebuah pulau. Dia tampaknya merasakan keributan di sini dan pesan dari token itu. Dia tiba-tiba memusatkan perhatiannya. Matanya langsung tertuju pada Kin Lai dan dia langsung terkekeh. Nak, kau telah membuat keributan. Mengapa semua binatang buas di bawah pegunungan arktik dibangunkan olehmu? Paman Li, Kin Lai berteriak kegirangan. Haha, saat penghalang es itu hancur, aku tahu keributan besar telah terjadi di sana, jadi aku segera memanggil Ruan Zantian untuk datang. Limu tersenyum percaya diri. Paman Li, aku tidak punya pilihan lain selain melepaskan belenggu ras roh raksasa. Kalau tidak, aku pasti sudah dihancurkan oleh kuil delapan ekstrim milik aliansi Suantian. Bahkan tulang-tulangku pun tidak akan tersisa. Kin Lai buru-buru menjelaskan. Jangan gugup. Saat aku memberi Muai of Frost, aku ingin meminjam tanganmu untuk melepaskan belenggu binatang buas itu. Limu sama sekali tidak peduli. Ia berkata sambil tersenyum, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kau telah membukanya dengan sangat cepat. Ha, aku telah berjanji kepada yang lain bahwa aku akan membuka segel binatang ganas dari klan roh raksasa ini. Saya memberikan ini kepada Anda dengan harapan suatu hari nanti, Anda akan membantu saya mencapainya. Anda tidak mengecewakan saya, jadi Anda tidak perlu terlalu cemas. Ketika kata-kata ini diucapkan, moral Kin Lai sangat terjamin dan dia menghela nafas lega. Dia selalu takut kalau dia akan mengecewakan Paman Li dan takut kalau tindakannya akan menimbulkan masalah bagi Limu. Sekarang setelah Limu secara pribadi mengakui bahwa semua yang dilakukannya adalah apa yang diharapkan Limu, dia langsung merasa lega. Para pakar puncak dari kuil 8 ekstrim, aliansi Suantian, dan sekte persatuan gembira memandang proyeksi Jiwa Limu di udara dan mendengarkan kata-kata sombongnya. 380. Di udara di atas token perak, sosok samar Limu tampak melayang di atas awan, memancarkan perasaan halusinasi. Aku akan bicara dengan Mang Wang. Dia tiba-tiba menatap Mang Wang, yang telah berubah wujud menjadi seekor ular petir kecil, dan mengucapkan nama Mang Wang, yang menunjukkan bahwa dia ingin bicara sendirian. Dengan baik, Mang Wang berubah menjadi sambaran petir dan melesat keluar dari sisi Kin Lai. Dalam sekejap, ia muncul di samping proyeksi roh Limu. Jejak petir berkelap-kelip di antara awan berkabut. Limu menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. Sebuah lapisan takasat mata langsung menyelimuti dirinya dan Mang Wang. Keduanya berada dalam lapisan awan yang agak samar, dan tampaknya berkomunikasi secara rahasia. Di langit di atas gunung rempah, di atas kereta emas raksasa, kereta perang kristal, tenda merah tua, serta artefak roh terbang lainnya, Song Yu, Zhao Changsheng, dan Li Yi semuanya memiliki ekspresi yang berat. Di puncak gunung, Kin Lai dikelilingi oleh empat ahli dari klan iblis bertanduk. Mereka takut dia akan dibunuh oleh Ruan Santian. Kin Lai, siapakah orang ini? Fakta bahwa ia dapat menggunakan token untuk mewujudkan proyeksi rohnya dari jarak puluhan ribu kilometer sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Sueli bagaikan roh hantu berwarna merah gelap. Ia berbaring di bahu Kin Lai dan dengan serius menanyakan asal usul Limu. Heavenly Sword Mountain adalah pasukan peringkat silver yang telah bangkit di benua Heavenly Wither dalam seribu tahun terakhir. Para praktisi bela diri dari pasukan ini mengolah ilmu pedang dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Bagaimana Anda mengenalnya? Apa hubungan Anda dengannya? Saya akan menjelaskannya nanti. Kin Lai melengkungkan bibirnya. Dia sudah mengenal Limu sedikit lebih awal. Dia tahu bahwa ketika Limu bersamanya, Limu tidak memiliki niat buruk terhadapnya dan selalu menjaganya dengan baik. Hubungannya dengan Limu jauh lebih sederhana daripada Sueli. Tidak banyak konflik kepentingan. Limu tidak hanya menunjukkan kebaikan kepadanya, tetapi juga telah menyelamatkan hidupnya. Jadi, ketika dia mengetahui bahwa Limu ingin menemuinya, dia tidak ragu sama sekali. Dia segera memerintahkan Manguang untuk menghentikan pengejarannya terhadap tiga kekuatan itu. Karena dia berhutang banyak pada Limu. Percakapan antara Limu dan Manguang segera berakhir. Itu saja. Kau harus meninggalkan Benua Scarlet Tide secepatnya. Aku harap kau akan menahan anggota klanmu. Ekspresi Limu tampak riang, tetapi ada sedikit peringatan di matanya. Aku mengerti. Kita akan pergi secepatnya dan tidak akan pernah kembali ke Benua Scarlet Tide. Manguang menanggapi dan berubah menjadi sambaran petir. Dia mendarat di klan Giant Spirit Rache yang tersebar di sekitarnya. Seolah-olah dia telah menerima berita penting dan ingin segera membicarakannya dengan mereka. Mengi. Setiap binatang raksasa yang jahat itu terengah-engah dengan keras saat mereka menerima pesan jiwa Manguang. Mata mereka, yang bahkan lebih besar dari kepala manusia, dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tampaknya telah menerima kabar baik dari Limu. Kin Lai, aku juga mendengar sedikit tentangmu yang mengirim anggota klan Roh Raksasa untuk menghancurkan kuil ekstrim ke-8 di kota surga mendalam. Limu menatapnya lagi, tersenyum tipis, dan berkata, kota langit yang mendalam dan kuil 8 ekstrim menderita kerugian besar akibat serangan binatang buas itu. Orang-orang yang paling kamu benci juga telah terbunuh. Mari kita akhiri masalah ini dan tidak melanjutkannya, oke. Setelah merenung sejenak, Kin Lai mengangguk. Baiklah. Li Yi, yang telah berkolusi dengan ras jahat dan berbaur dengan mereka dalam upaya untuk mengambil alih kuil ekstrim ke-8 benua pasang merah, tiba-tiba berteriak pelan, samar-samar mengungkapkan ketidakpuasannya. Ada juga banyak praktisi bela diri aliansi Suantian yang juga tidak bisa menerima kematian tragis orang yang mereka cintai. Mereka tidak berani menatap Limu, jadi mereka semua menatap Kin Lai dengan mata terbelalak. Ras-ras jahat itu masih ada di sini. Mereka ingin menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri dari tempat ini. Haruskah kita duduk saja dan tidak melakukan apa-apa? Li Yi menatap Limu dengan tenang. Kuil 8 ekstrim dan sekte persatuan kegembiraan dari aliansi Suantian tidak diizinkan untuk terus memburu Kin Lai dan ras iblis bertanduk. Demikian pula, ras iblis bertanduk, Kin Lai, dan ras roh raksasa tidak diizinkan untuk terus bertarung. Limu sedikit mengernyit, tetapi nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ras iblis bertanduk dan ras roh raksasa harus meninggalkan benua Scarlet Tide dalam waktu satu bulan, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Masalah ini berakhir di sini. Kedua belah pihak tidak diizinkan untuk terus bertarung. Ruan Zantian, Song Yu, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi keheranan. Mereka mengira Limu mungkin datang untuk menengahi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Limu akan begitu bias terhadap ras jahat dan Kin Lai. Hal ini membuat mereka sangat tertekan. Karena aku di sini untuk menengahi masalah ini, aku mewakili Heavenly Sword Mountain. Keinginanku adalah keinginan Heavenly Sword Mountain. Apakah kalian semua mengerti? Sosok Limu yang agak halus tiba-tiba mengeras. Niat pedang yang begitu tajam hingga dapat merobek langit tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, hati semua orang bergetar. Dalam keadaan linglung, mereka seperti melihat pedang Dewa tajam menusuk dari kedalaman langit. Seolah-olah mereka menusuk ke dalam kedalaman pikiran setiap orang. Semakin tinggi alam seseorang, semakin jelas perasaan ini. Song Yu, Zhao Changsheng, Ruan Zhantian, Xie Yaoyang, Li Yi, dan para ahli alam fragmentasi lainnya semuanya tiba-tiba memucat. Mereka tiba-tiba melihat sebilah pedang besar muncul secara aneh di kedalaman pikiran mereka. Pedang raksasa itu muncul entah dari mana, bagaikan puncak gunung yang tajam, menggantung terbalik di benak mereka. Cahaya pedang yang sangat tajam, dengan aura mengerikan yang dapat memusnahkan jiwa dan raga, menjerumuskan mereka ke dalam kutukan abadi, mengalir ke dalam jiwa mereka dari segala arah. Ming, mengerti. Dipahami. Aku akan menaati perintah gunung pedang surgawi. Dipahami. Para pakar puncak dari ketiga kekuatan menyerah satu demi satu lima detik kemudian dan menyatakan pendirian mereka. Sangat bagus. Limu tersenyum tipis lagi. Niat pedang yang dahsyat yang mengancam untuk menelan langit dan bumi itu langsung lenyap tanpa jejak. Semua orang tiba-tiba merasa telapak tangan dan punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Begitu kuat. Bahkan bayangan jiwa Sueli menjadi tidak menentu. Ia bagaikan lilin yang bergedip-gedip tertiup angin, yang siap padam kapan saja. Dia benar-benar mundur ke dahikin layi atas kemauannya sendiri. Li, kemarilah. Aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Limu mengerutkan kening dan menunjuk ke arah guru suci kuil ekstrim kedelapan dengan ketidaksenangan yang jelas di matanya. Ekspresi liyi tampak gelap saat dia berjalan mendekat tanpa sepatah katapun. Dia berjalan di udara dan tiba di depan bayangan jiwa limu. Dengan baik, limu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah liyi. Lima aura pedang tajam meninggalkan lima bekas darah yang jelas di wajah lembut liyi. Guru suci kuil delapan ekstrim, salah satu orang terkuat di benua Scarlet Tide, liyi, menutupi wajahnya. Matanya dipenuhi amarah yang luar biasa saat dia melotot ke arah limu. Dia tampak seperti akan kehilangan kendali setiap saat. Kau, kau. Qin Lai, Song Yu, Ruan Zantian, dan yang lainnya tercengang. Aliran pedang inten yang lembut, seperti riak-riak di permukaan mata air panas, tiba-tiba melingkari limu dan liyi. Semua orang bisa melihat keduanya, tetapi mereka tidak bisa mendengar suara mereka. Mereka bahkan tidak bisa merasakan keberadaan mereka saat mereka melepaskan kesadaran jiwa mereka. Mereka tahu bahwa limu telah menggunakan seni terlarang untuk membekukan bagian dunia itu, mengubahnya menjadi tanah terlarang yang dikuasainya. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau menyelidikinya. Mereka hanya melihat bahwa liyi sangat marah pada awalnya, tetapi setelah limu mengucapkan beberapa patah kata, dia tiba-tiba menjadi sangat gembira. Matanya menunjukkan rasa hormat yang dalam saat dia membungkuk dengan hormat ke arah limu dengan etiket seorang junior. Kemudian, semua orang menyadari bahwa penampilan liyi sebenarnya 50 hingga 60 persen mirip dengan limu. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa limu mungkin adalah senior liyi. Itulah sebabnya sikap liyi berubah drastis. Saya mengerti. Saya pasti akan mengingat pelajaran Anda di masa mendatang. Liyi menganggup berulang kali dan suaranya tiba-tiba terdengar lagi. Ketika Ruan Zantian, Song Yu, Zhao Changsheng, dan yang lainnya melihat liyi menganggup dan membungkuk, mereka bukan saja tidak merasa jijik, mereka malah merasa iri. Mereka iri karena liyi mampu menjalin hubungan dengan limu. Kin Lai, kemarilah. Limu tersenyum dan menatap Kin Lai, ingin berbicara dengan Kin Lai sendirian. Paman Li, aku bukan praktisi bela diri alam fragmentasi. Aku tidak memiliki kemampuan untuk berjalan di udara. Kin Lai tertawa datar. Baiklah, saya akan bicara dan Anda akan mendengarkan. Sikap limu terhadap Kin Lai jelas berbeda. Dia memiliki senyum santai di wajahnya. Jika kamu tidak memiliki kegiatan di benua Scarlet Tide, kamu dapat datang ke benua Heavenly Wither. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu tentang kakekmu. Kin Lai tiba-tiba gemetar dan berteriak, Paman Li, kamu, kamu kenal kakekku. Awalnya aku belajar sedikit dari Little Ice, dan setelah aku kembali, aku sengaja bertanya tentang kakekmu. Begitulah cara aku mengenalnya. Limu tersenyum. Melihat ekspresi Kin Lai yang tidak sabar, dia melambaikan tangannya dan menghentikan pertanyaan Kin Lai. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu benar-benar ingin tahu, datanglah ke benua Surgawilayu. Terima kasih telah menonton!